Spirit Visel Season 1, Dalam Lingkar Sesat Jika seorang pria tidak pernah jatuh ke tangan seorang wanita, maka pria ini pasti belum pernah berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya. Fei Yun mengalami kejatuhan besar kali ini, dan dia kehilangan nyawanya di tangan wanita itu. Ada banyak cara bagi orang untuk mati. Beberapa tewas di medan perang dengan cara yang hikmat dan heroik, beberapa mati telanjang di jalan, terbungkus tikar jerami. Namun, Fei Yun merasa bahwa dia bahkan lebih dirugikan daripada mati telanjang di jalanan. Untuk benar-benar mati di tangan seorang wanita, namanya yang termasyur benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Pertanyaan ini ditanyakan oleh Fei Yun saat pertama kali melihat Sui Yue Ting. Ketika dia melihatnya untuk terakhir kalinya, dia menghela nafas lagi. Sepasang mata berbentuk almon berkabut, kulit seputih salju, sosok ramping dan anggun, dan terutama temperamennya yang penuh dengan spiritualitas, dia seperti peri dunia lain. Dia adalah wanita tercantuk di dunia ini. Namun, ketika Fei Yun mati di bawah pedangnya, dia menyadari bahwa dia adalah wanita paling kejam di dunia ini. Pedang di tangannya diwarnai merah dan berlumuran darah. Jiwa Fei Yun terbang keluar dari tubuhnya dan datang ke dunia yang gelap dan dingin. Di depannya ada jalan kuno yang mengambang di kehampaan. Mungkinkah ini Yellow Springs Road yang mengarah ke neraka dalam legenda? Kosong, sunyi, dan penuh kesuraman dan ketakutan. Ketika seseorang meninggal, mereka benar-benar memiliki jiwa. Aku tidak menyangka bahwa aku, patriark termuda dari suku Demon Phoenix, akan mengalami hari di mana tubuhku dan daoku akan lenyap. Feng Fei Yun berjalan di jalur sungai kuning dengan senyum yang masih menggantum di wajahnya. Dia tampan namun riang, mengesankan namun bangga. Aura ini cukup untuk membuat kaisar bahkan tunduk di hadapannya. Untuk hidup, untuk menjadi pahlawan. Mati, menjadi pahlawan hantu. Fei Yun adalah satu-satunya laki-laki di Demon Phoenix 3B selama 30 juta tahun. Bakatnya sangat tinggi, dan dia hanya berkultivasi selama seribu tahun untuk mencapai lapisan kesembilan dari munculnya surga. Dia menjadi ahli nomor satu di dunia kultivasi, dan tujuh ratu iblis Phoenix menganggapnya sebagai patriark dari suku Demon Phoenix. Pada saat itu, ketenaran Fei Yun lebih besar dari para patriark dari sekte besar yang abadi. Permaisuri iblis dan kaisar iblis ini agak takut padanya. Dan tepat ketika dia menjadi terkenal di seluruh dunia, dia bertemu dengan Sui Yue Ting. Keduanya bertemu secara kebetulan di tepi laut utara. Salah satunya adalah pemimpin klan termuda dari Demon Phoenix Rache sementara yang lainnya adalah wanita tercantuk di dunia. Keduanya jatuh cinta dengan sangat cepat dan menghabiskan waktu yang damai dan indah di pantai laut utara. Saat itu, Sui Yue Ting begitu lembut dan anggun, anggun dan menyedihkan, seperti cahaya bulan di dalam air, air di bawah sinar bulan. Feng Fei Yun adalah patriark berdarah besi dari monster Rache. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang disebut perasaan. Dia bahkan agak kejam, tetapi ketika dia bertemu Sui Yue Ting, dia menjadi pria yang tergila-gila. Fei Yun memeluk pinggangnya yang ramping dan memutuskan untuk menggunakan hidupnya untuk merawat dan melindunginya. Namun, ketika Fei Yun mati di bawah pedangnya, dia menyadari bahwa wanita ini tidak membutuhkan perlindungannya karena kultifasinya tidak lebih lemah dari Fei Yun. Dia sangat kuat, dia bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangannya. Kalau tidak, Fei Yun tidak akan disergap olehnya dan kalah dalam satu gerakan. Setelah Fei Yun meninggal, Sui Yue Ting menggantikan posisinya dan menjadi ahli nomor satu di dunia kultifasi abadi. Gelarnya adalah peribulan air, dia dipuja oleh orang-orang di dunia dan ketenarannya mengguncang dunia. Water Moon Fiery, dia berbudaya dan berbudiluhur. Dia memerintahkan dunia dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Seorang wanita yang menginjak mayat suaminya untuk mencapai puncak sudah pasti wanita paling menakutkan di dunia. Untuk bisa mati di tangan wanita paling cantik, paling beracun, dan paling kuat di dunia, Fei Yun merasa bisa tersenyum di dunia bawah. Setidaknya, dia pernah menginvestasikan perasaannya yang sebenarnya, dia memiliki hati nurani yang bersih dan masih bisa bermurah hati. Belum lagi, dia pernah berhubungan intim dengannya sebelumnya, jadi dia tidak kehilangan apapun. Surga, jika aku bisa menjalani kehidupan lain, aku pasti akan membuatnya membayar semua yang telah dia berikan padaku. Jika aku bisa hidup kembali, berapapun harga yang harusku bayar, aku akan memberitahunya bahwa jika seorang wanita menggunakan pedangnya untuk melawan seorang pria, pria itu akan menggunakan kekuatan untuk melawannya. Jika seorang wanita menikam seorang pria dengan pedangnya, pria itu juga akan menikam punggungnya, dan itu akan semakin menyakitinya. Siapa yang tidak tahu cara membunuh? Mendesah. Sayangnya, pada akhirnya dia meninggal dan berubah menjadi jiwa. Pada akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa jiwanya akan tercerai-berai. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, bahkan jika dia ingin menagih hutang, tidak ada kesempatan. Yellow Springs Road, Jalan Orang Mati Maju, Jangan Melihat Ke Belakang Pergi Ke Neraka Avicii, Minum Sub Nenek Meng, Berjalan Melalui Kolam Reinkarnasi, Dan Sambut Kehidupan Baru Kemuliaan Kehidupan Sebelumnya Akan Lenyap Seperti Asap Di Udara Tipis Bahkan Jika Ada Kengganan, Dendam, Musuh, Dan Kekasih, Semua Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Dia. Dia Sekarang Adalah Orang Mati, Jiwa Ada Yang Tidak Beres, Mengapa Yellow Springs Road Begitu Sepi? Mengapa Bahkan Tidak Ada Bayangan Hantu? Apakah Ini Jalan Mata Air Kuning Atau Bukan? Apakah Ada Pertigaan Di Jalan Menuju Neraka? Jangan Bilang Aku Salah Jalan. Feng Feiyun Bergumam Dalam Benaknya. Sejauh Mata Memandang, Sekelilingnya Sunyi Senyap. Selain Jalan Kuno Abadi Di Bawah Kakinya, Dia Tidak Bisa Melihat Apapun. Tidak, Dalam Kegelapan Tak Terbatas Di Kejauhan, Lampu Hijau Seukuran Butiran Terbang Di Atas. Kecepatannya Sangat Cepat, Dan Cahayanya Semakin Kuat Dan Besar. Apa Itu Tadi? Apa Yang Terbang Di Atas? Itu Adalah Perahu, Perahu Roh Biru Sederhana Dan Tanpa Hiasan Yang Terlihat Seperti Perahu Hantu. Di Atas Perahu Perunggu Itu Terdapat Delapan Belas Tiang Perunggu Setinggi Puncak. Delapan Belas Layar Besi Hitam Yang Sudah Membusuk Tergantung Di Tiang. Mereka Tampak Seperti Delapan Belas Diagram Dewa Hitam Yang Menyelimuti Langit Dan Bumi. Perubahan Dan Aura Kuno Mengalir Deras, Memberi Orang Tekanan Yang Tidak Terbatas. Apa Kecepatan Cepat? Bahkan Ketika Feiyun Masih Hidup, Dia Tidak Bisa Mencapai Kecepatan Terbang Yang Begitu Mengerikan. Perahu Kuno Yang Besar Ini Secepat Seberkas Cahaya. Tidak Ada Waktu Untuk Menghindar, Dan Itu Langsung Menabrak Jiwa Feiyun. Uff! Feiyun Menyadari Bahwa Jiwanya Telah Menyatu Dengan Perahu Roh Yang Terbang Dalam Kehampaan. Dia Mengikuti Perahu Roh Ketempat Yang Tidak Diketahui. Kemana Dia Pergi? Ini. Sebelum Feiyun Bisa Bereaksi, Perahu Roh Hijau Telah Merobek Ruang Dan Bergegas Keluar. Ledakan. Di Depannya, Cahaya Menyilaukan Ditembakkan. Feiyun Segera Pingsan Karena Dampaknya. Dia Samar-Samar Merasa Bahwa Jiwanya Telah Memasuki Tubuh Yang Hangat. Ketika Dia Membuka Matanya Lagi, Dia Menyadari Bahwa Dia Telah Berubah Menjadi Anak Laki-Laki Berusia 14 Atau 15 Tahun. Dia Masih Hidup. Namun, Tubuh Ini Bukan Lagi Tubuh Aslinya. Itu Sangat Lemah, Bahkan Lebih Lemah Dari Orang Biasa. Selain Itu, Ada Beberapa Kenangan Tambahan Di Benaknya. Jelas Bahwa Itu Adalah Ingatan Dari Pemilik Asli Tubuh Ini. Reinkarnasi Dalam Tubuh. Kelahiran Kembali Jiwa. Kepemilikan Tubuh Nyata. Siapa Yang Peduli, Selama Dia Masih Hidup. Feng Feiyun. Namanya Sebenarnya Sama Dengan Namaku. Hanya Saja Dulu Marganya Adalah Feng, Tapi Sekarang Marganya Adalah Feng. Nama Asli Tubuh Ini Adalah Feng Feiyun. Feng Feiyun Tidak Punya Waktu Untuk Mencerna Banyak Kenangan Di Benaknya. Dia Mendengar Isak Tangis Lemah Seorang Gadis Muda. Sepertinya Dia Sangat Ketakutan. Ini Adalah Suara Gadis Muda Yang Tidak Dikenal. Tuan Muda Feng, Saya Mohon, Lepaskan Saya. Aku Masih Muda, Kamu Tidak Bisa Melakukan Ini. Tubuh Gadis Muda Itu Gemetar. Matanya Dipenuhi Keputus Asaan. Ada Bekas Tangan Merah Di Wajahnya Yang Halus. Jelas Dia Baru Saja Ditampar. Feng Feiyun Sekarang Sangat Waspada Terhadap Wanita. Wanita Adalah Kutukan, Kala Jengking Beracun, Dan Jarum Di Ekor Tawon. Racun Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Hati Wanita. Eh, Dimana Gadis Muda Ini? Feng Feiyun Melihat Sekeliling Dan Merasa Tubuhnya Dingin. Tangannya Agak Aneh. Seolah-olah Dia Sedang Mencubit Dua Bola Kapas Hangat. Mereka Lembut Dan Halus, Dan Bahkan Ada Sedikit Kelembapan. Pada Saat Ini, Dia Telanjang Di Atas Seorang Gadis Muda Yang Lembut Dan Menyedihkan. Pakaian Gadis Muda Itu Telah Dilucuti Olehnya, Memperlihatkan Area Besar Kulit Seputih Salju. Sepasang Tangan Jahat Mencubit Sepasang, Kelinci Putih Kecil, Di Depan Dada Gadis Muda Itu. Itu Sangat Berdosa. Surga, Itu Tidak Berbentuk. Kekuatannya Tidak Kecil Ah. Dua Tubuh Telanjang Di Tempat Tidur Sangat Mempesona. Dia Seperti Burung Puyuh Kecil Yang Meringkup Di Tubuhnya. Tangan Kecilnya Dengan Erat Menutupi Bagian Pribadinya, Berpegangan Pada Garis Pertahanan Terakhirnya. Wajahnya Penuh Dengan Air Mata, Dan Dia Menangis Seperti Bunga Pir Di Tengah Hujan. Pada Saat Ini, Dia Terus Menerus Memohon Belas Kasihan. Dia Dengan Menyedihkan Menatap Feng Fei Yun. Tidak, Tepatnya, Dia Seharusnya Dipanggil Feng Fei Yun Sekarang, Tuan Muda Feng. Ini Adalah, Seorang Tuan Muda Yang Jahat Menghancurkan Seorang Gadis Muda Yang Berbudiluhur. Karakter Tuan Muda Feng Ini Benar-Benar Tidak Layak Untuk Dipuji Ah. Pikiran Feng Fei Yun Melintas Dengan Pemikiran Seperti Itu. Tangannya Tidak Bisa Membantu Tetapi Mencubit Dua Kali Lagi. Oh Ibu, Apa Yang Dimakan Gadis Muda Ini Hingga Dewasa? Perasaannya, Tidak Buruk Ah. Ah, Ah, Selamatkan Aku Ah. Gadis Muda Di Bawahnya Berteriak Dua Kali. Jelas Bahwa Dia Kesakitan Karena Cubitan Itu. Bam! Pintu Kayu Berwarna Kuning Gelap Itu Dibuka Oleh Seorang Lelaki Tua Berusia Sekitar 70 Hingga 80 Tahun. Dia Memiliki Tongkat Di Tangannya. Tubuhnya Bengkok, Dan Langkahnya Goyah. Seolah-olah Dia Tidak Bisa Berdiri Dengan Benar. Kakek, Selamatkan Aku. Gadis Muda Itu Memohon. Tubuh Lelaki Tua Itu Gemetar Saat Dia Melihat Pemandangan Di Tempat Tidur Dengan Ngeri. Seolah-olah Dia Sedang Menyaksikan Domba Putih Kecilnya Dimakan Oleh Serigala. Dia Langsung Berlutut Di Bawah Tempat Tidur Dan Terus Bersujud Saat Dia Memohon, Tuan Muda Feng, Saya Mohon, Saya Mohon, Lepaskan Yuer Kecil. Dia Baru Berusia 14 Tahun, Sangat Muda, Tolong Jangan Hancurkan Dia, Mohon Berbelas Kasihan Dan Selamatkan Dia. Saya Akan Bersujud Kepada Anda, Saya Akan Bersujud Kepada Anda Setiap Hari. Tuan Muda Feng, Saya Mohon. Tuan Muda Feng Ini Adalah Master Generasi Kedua Yang Paling Memalukan Di Spirit State City. Dia Tidak Menghindar Dari Kejahatan Apapun. Dia Adalah Seorang Playboy Hedonistik, Dan Dia Berani Menculik Gadis Di Siang Bolong. Dia Dengan Paksa Membawa Mereka Pulang Dan Menghancurkan Mereka. Jumlah Gadis Muda Yang Dialukai Bisa Membentuk Garis Panjang. Karakternya Sangat Rendah Sehingga Dia Berada Di Level Sampah Yang Ingin Dihajar Semua Orang. Namun, Latar Belakang Keluarga Tuan Muda Feng Sangat Luar Biasa. Di Spirit State City, Dia Bisa Memanggil Angin Dan Memanggil Hujan. Semua Orang Marah, Tetapi Mereka Tidak Berani Mengatakan Apa-Apa. Di Spirit State City, Mendengar Tiga Kata, Tuan Muda Feng, Sudah Cukup Untuk Menakuti Seorang Gadis Kecil Hingga Menangis. Orang Tua, Kamu Ingin Mati. Tuan Muda Kami Menyukai Cucumu, Dan Itu Adalah Kekayaannya. Jika Dia Tidak Bisa Membuat Tuan Muda Kami Nyaman Malam Ini, Maka Besok, Kami Akan Membelinya Dan Membawanya Ke Paviliun Bunga Aprikot. Dia Akan Menjadi Wanita Jalang Kecil Yang Bisa Ditunggangi Oleh Sepuluh Ribu Pria Dan Dibantai Oleh Seribu Pria. Dua Pelayan Dari Klan Feng Yang Menjaga Pintu Bergegas Masuk. Keduanya Mengenakan Pakaian Hitam Dengan Pedang Besi Hitam Tergantung Di Pinggang Mereka. Mereka Terlihat Sangat Galak, Seperti Dua Macan Kumbang Hitam Yang Ganas. Kedua Pelayan Itu Mencibir, Masing-Masing Maju Selangkah Dan Menginjak Lelaki Tua Itu Ke Tanah, Membuatnya Tidak Bisa Berdiri. Ini Tidak Akan Berhasil, Little Uer Baru Berusia 14 Tahun. Jika Dia Dibeli Ke Paviliun Bunga Aprikot, Dia Akan Mati Di Sana. Orang Tua Dengan Rambut Putih Terus Bersujud Di Tanah. Dahinya Berdarah, Dan Bekas Darah Mengalir Keluar. Paviliun Bunga Aprikot Adalah Rumah Bordil Terbesar Di Spirit State City. Itu Juga Tempat Paling Kotor Di Spirit State City. Gadis Manapun Yang Dijual Ke Paviliun Bunga Aprikot Akan Dirusak Puluhan Kali Setiap Hari. Semakin Cantik Gadis Itu, Semakin Cepat Dia Mati Di Dalam. Pria, Mereka Semua Suka Mengendarai Gadis Cantik, Siapa Yang Peduli Dengan Uang. Jika Cucunya Benar-Benar Dibeli Ke Paviliun Bunga Aprikot, Maka Hidupnya Akan Hancur, Dan Dia Pasti Akan Dibinasakan Sampai Mati. Pria Tua Itu Memandangi Cucunya Yang Dirusak Oleh Tuan Muda Feng Di Tempat Tidur, Dan Dia Memiliki Kesedihan Yang Tak Terlukiskan. Hatinya Sakit, Dan Dia Berharap Bisa Bunuh Diri Di Tanah. Bajingan, Kamu Orang Tua, Kamu Berani Mengganggu Bisnis Tuan Muda Ku. Pukul Dia Sampai Mati Untuk Ku. Bam! Salah Satu Pelayan Menggerakkan Lengannya Yang Kekar, Dan Dengan Satu Pukulan, Lelaki Tua Itu Terlempar Jauh. Dahinya Memar, Dan Wajahnya Berlumuran Darah. Tuan Muda, Anda Harus Tetap Hidup Dulu. Serahkan Lelaki Tua Ini Kepada Kami, Kami Pasti Akan Melakukan Pekerjaan Dengan Baik. Haha! Kedua Pelayan Dengan Tubuh Yang Kuat Tersenyum Pada Feng Feiyun, Lalu Mereka Menutup Pintu Lagi. Mereka Menyeret Lelaki Tua Itu Keluar Dan Ingin Memukulinya Sampai Mati. Di Luar Pintu, Langkah Kaki Berangsur-Rangsur Menghilang, Dan Suara Memohon Lelaki Tua Itu Menjadi Semakin Lemah. Tuan Muda Feng, Saya Mohon, Tolong Selamatkan Kakek Saya. Saya Akan Mendengarkan Anda, Saya Akan Mendengarkan Anda. Little Yuer Sangat Cemas Hingga Air Mata Mengalir Di Wajahnya, Dan Dia Terus Memohon Pada Feng Feiyun. Sepasang Tangan Kecilnya Digenggam Bersama, Dan Dia Terus Membungku Dalam Pelukan Feng Feiyun. Sepasang Kaki Ramping Dan Giyok Putihnya Tidak Lagi Dijepit Bersama, Mereka Sedikit Terbuka, Dan Seolah-olah Dia Siap Dicabut Olehnya. Pada Saat Ini, Dia Seperti Anak Domba Kecil Yang Menyedihkan Yang Menyerah Pada Kekuatan Tirani Serigala Ganas. Seolah-olah Dia Berkata, Jika Kamu Ingin Makan, Maka Makanlah. Setelah Beberapa Saat Linglung, Feng Feiyun Akhirnya Memilah Pikirannya. Gadis Kecil Yang Ditelanjangi Olehnya Bernama Xiao Yuer. Sejak Kecil, Dia Dan Patua Luo Bergantung Satu Sama Lain Untuk Bertahan Hidup. Mereka Sendirian, Dan Mereka Membuka Kedai Teh Terbuka Di Stoney Mill Ely Untuk Menjalankan Bisnis Kecil-kecilan. Hari Ini, Feng Feiyun Dan Kedua Pelayannya Melewati Gang Penggilingan Batu, Dan Mereka Kebetulan Melihat Gadis Kecil Ini. Meskipun Xiao Yuer Baru Berusia 14 Tahun, Dia Berkelakuan Baik Dan Memiliki Penampilan Yang Menyenangkan. Dia Segera Menarik Tuan Muda Feng Yang Penuh Nafsu. Oleh Karena Itu, Ketika Malam Tiba, Tuan Muda Feng Dan Kedua Pelayannya Berjalan Angkuh Ke Rumah Patua Luo, Mendobrak Pintu, Dan Langsung Ingin Memperkosa Xiao Yuer. Dia Telah Melakukan Hal Semacam Ini Berkali-Kali, Jadi Dia Sangat Akrab Dengannya. Segera, Dia Menelanjangi Xiao Yuer Dan Menekannya Di Bawah Tubuhnya. Pada Saat Ini, Jiwa Feng Feiyun Menabrak Tubuhnya Dan Menyatu Dengan Jiwanya. Oleh Karena Itu, Adegan Tadi Terjadi. Feng Feiyun Dan Feng Feiyun Sekarang Adalah Orang Yang Sama. Meskipun Dia Masih Mempertahankan Karakter Nakal Dan Nakal Feng Feiyun, Tubuh Ini Memiliki Lebih Banyak Kesadaran Feng Feiyun. Tuan Muda Feng, Anda Memiliki Hati Yang Penyanyang, Tolong Lepaskan Kakek Saya. Xiao Yuer Terus Memohon, Menangis Seperti Orang Yang Menangis. Mata Feng Feiyun Menatap Dua Gundukan Di Depan Dadanya, Dan Hatinya Juga Mendesah. Perkembangan Gadis Kecil Ini Terlalu Menarik, Mempesona Untuk Dilihat. Meskipun Tubuh Feng Feiyun Terbakar Nafsu, Dan Tubuh Bagian Bawahnya Tegak Dengan Bangga, Dia Masih Menggigit Ujung Lidahnya Dan Dengan Cepat Bangkit Dari Tubuhnya. Kemudian Dia Mengenakan Pakaiannya, Mengikat-Ikat Pinggangnya, Dan Turun Dari Tempat Tidur. Xiao Yuer Menutup Matanya, Menunggu Mimpi Buruk Datang. Dia Memperingatkan Dirinya Sendiri Bahwa Meskipun Itu Menyakitkan, Dia Tidak Bisa Menangis. Tapi Dia Menunggu Lama Sekali, Dan Dia Tidak Merasakan Sakit Apapun. Sebaliknya, Tubuhnya Menjadi Lebih Ringan, Dan Feng Feiyun, Yang Berada Di Atas Tubuhnya, Turun Dari Tempat Tidur Dan Mengenakan Pakaiannya. Sepertinya Dia Sudah Selesai. Mungkinkah Pertama Kali Seorang Gadis Tidak Sakit? Mungkinkah Dia Tanpa Sadar Dihancurkan Olehnya? Xiao Yuer Tidak Bisa Menahan Tangis Lagi, Tuan Muda Feng, Karena Kamu Telah Mengambil Yuer, Bukankah Seharusnya Kamu Melepaskan Kakekku? Uff! Feng Feiyun Hampir Jatuh, Dan Dengan Sedih Dia Berkata, Sialan, Gadis Kecil Ini Cukup Cerdik. Saya Hanya Melihat Anda Dua Kali, Mencubit Anda Dua Kali, Dan Anda Masih Bersikeras. Jika Tuan Muda Ini Benar-Benar Membawa Anda, Saya Khawatir Anda Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Berbicara Sekarang. Xiao Yuer Sedikit Terkejut, Dan Langsung Menjadi Bahagia. Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Dihancurkan Olehnya, Tetapi Mengapa Dia Tiba-Tiba Tidak Menghancurkannya? Ini Adalah Pertanyaan Yang Patut Direnungkan. Feng Feiyun Menggelengkan Kepalanya, Dan Tentu Saja, Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Pikirkan. Dia Langsung Membuka Pintu Dan Mengejar Kedua Pelayan Itu. Orang Tua Itu Lebih Baik Tidak Dipukuli Sampai Mati? Jika Tidak, Aku, Feng Feiyun, Yang Baru Saja Dilahirkan Kembali, Akan Memiliki Reputasi Menindas Yang Lemah Dan Tua. Bagaimana Saya Akan Hidup Di Masa Depan? Xiao Yuer Meringkuk Di Tempat Tidur Dan Menutupi Dirinya Dengan Selimut. Dia Menatap Punggung Feng Feiyun Dengan Ekspresi Bingung, Mungkinkah Bajingan Ini Tiba-Tiba Menemukan Hati Nuraninya? Tidak, Dia Telah Melakukan Segala Macam Kejahatan Dan Sama Sekali Tidak Memiliki Hati Nurani, Bagaimana Dia Bisa Membiarkan Saya Dan Kakek Saya Pergi? Mungkinkah Aku Menyinggungnya Sebelumnya, Jadi Dia Ingin Membelikanku Ke Rumah Bordil Bunga Aprikot Sebagai Pelacur? Xiao Yuer Gemetar Ketakutan, Dan Di Saat Sedih, Dia Tidak Bisa Menahan Air Mata. Mengapa Hidupnya Begitu Sengsara? Klan Feng Menutupi Langit Dengan Satu Tangan Di Spirit State City, Dan Dia Tidak Bisa Menahan Diri. Bahkan Jika Dia Dihancurkan Oleh Tuan Muda Feng Dan Dibawa Ke Rumah Bordil, Dia Hanya Bisa Menerima Takdirnya. Meskipun Hatinya Sangat Takut, Dia Tetap Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Segera Mengenakan Pakaian Rami Dan Diam-Diam Mengikutinya Keluar. Dia Tau Bahwa Tuan Muda Feng Pasti Akan Mengalahkan Kakeknya, Dan Setelah Mengalahkan Kakeknya, Dia Masih Ingin Menghancurkannya, Jadi Tidak Mungkin Dia Bisa Melarikan Diri. Tuan Muda Hedonistik Ini Hanyalah Inkarnasi Dari Iblis. Feng Fei Yun Mengejar Keluar Dari Kamar Kecil Itu, Dan Dia Sampai Di Sebuah Halaman. Tempat Ini Agak Kumuh, Dan Di Beberapa Tempat, Temboknya Sudah Runtuh, Dan Puing-Puingnya Menumpuk Di Sudut. Jelas Bahwa Kehidupan Xiao Yu R. Dan Patu Aluo Memang Sangat Miskin, Kesepian, Dan Menyedihkan. Sepasang Cucu Perempuan Dan Kakek Yang Bergantung Satu Sama Lain Untuk Bertahan Hidup. Jika Saat Ini, Dia Masih Feng Fei Yun Yang Asli, Maka Nasib Patu Aluo Dan Xiao Yu Pasti Akan Sengsara, Tetapi Feng Fei Yun Saat Ini Tidak Ingin Tragedi Seperti Itu Terjadi. Bab 2. Seseorang Akan Mati, Dua Pelayan Dari Klan Feng Akan Mengalahkan Luo Tua Sampai Mati. Ada Apa Dengan Keributan Itu? Apakah Mereka Ingin Mati? Apakah Mereka Tidak Tahu Siapa Tuan Mereka? Itu Adalah Raja Neraka Yang Masih Hidup, Tuan Muda Feng. Di Spirit State City, Siapapun Yang Mengikuti Tuan Muda Feng Sedang Mencari Kematian. Mendesah. Apa Dosa? Sepertinya Gadis Kecil Dari Klan Luo Itu Akan Dicemarkan Oleh Bajingan Itu Malam Ini. Siapa Tahu? Mungkin Dia Akan Dijual Ke Rumah Bordil Bunga Aprikot Besok. Seorang Pria Mengepalkan Tinjunya Dengan Mata Penuh Amarah. Diam. Jika Tuan Muda Feng Mendengarmu, Kamu Akan Kehilangan Nyawamu. Mendesah. Siapa Yang Menyuruhnya Menjadi Kaya Dan Berkuasa? Pria Itu Menghela Nafas Dan Menggelengkan Kepalanya. Tulang Punggungnya Melunak. Halaman Pak Tua Luo Dikelilingi Oleh Sekelompok Besar Tetangga. Apakah Itu Pria Kekar, Wanita Berjilbab, Atau Bahkan Anak Kecil, Tidak Ada Yang Berani Angkat Bicara. Mereka Hanya Bisa Menonton Dari Luar Pagar Pendek. Tak Satupun Dari Mereka Yang Berani Membela Pak Tua Luo. Di Tengah Malam, Seseorang Memegang Obor Yang Terbuat Dari Minyak Tung, Menerangi Halaman. Dua Pelayan Menyeret Luo Tua Ketengah Halaman. Mereka Menyeringai Ketika Mereka Melihat Kerumunan Orang Miskin. Salah Satu Pelayan Mencibir, Luo Tua Tidak Tahu Apa Yang Baik Untuknya. Dia Berani Menyinggung Tuan Muda Kita. Semuanya, Menurutmu Apakah Perlu Membiarkan Bajingan Tua Ini Hidup Di Dunia Ini? Semua Tetangga Menundukkan Kepala Dan Tetap Diam. Meskipun Mereka Tahu Bahwa Tuan Muda Feng Melakukan Kejahatan Di Depan Mereka, Tidak Ada Yang Berani Berdiri. Pelayan Lainnya Tertawa Dan Berkata, Haha, Di Spirit State City, Tuan Muda Feng Kita Adalah Surga. Menyinggung Tuan Muda Feng Sama Dengan Menyinggung Langit. Tentu Saja, Anda Harus Dipukuli Sampai Mati. Kemudian, Dia Mengambil Tongkat Kayu Setebal Lengan Dan Mengarahkannya Ke Kepala Old Luo. Tubuh Old Luo Kurus Kering. Dia Meringkuk Di Tanah Dan Menggigil. Mulutnya Terus Bergumam, Biarkan Yuer Pergi, Biarkan Yuer Pergi. Dia Masih Muda, Dia Masih Muda. Tidak Ada Yang Berani Melihat Pemandangan Yang Menyedihkan Ini. Mereka Tahu Bahwa Luo Tua Akan Dipukuli Sampai Mati Dan Kemudian Diumpankan Ke Anjing. Mendesah, Apa Dosa? Bagaimana Mungkin Ada Bajingan Seperti Tuan Muda Feng Di Dunia Ini? Semua Orang Mengutuk Dalam Hati Mereka. Dada, Tapi Tepat Pada Saat Ini, Serangkaian Langkah Kaki Terdengar. Feng Feiyun Keluar Dari Ruangan Dan Mengambil Tongkat Dari Tangan Pelayan. Dia Dengan Dingin Memelototi Mereka Dan Berkata, Enyahlah. Kedua Pelayan, Yang Awalnya Sombong Dan Sangat Sombong, Segera Mundur Kesamping Dengan Patuh. Mereka Tidak Berani Ragu Bahkan Untuk Sesaat. Mereka Berpikir, Ada Apa Dengan Tuan Muda Hari Ini? Apakah Dia Ingin Menjadi Orang Baik Sekali Saja? Tidak, Ini Bukan Gayanya. Mungkinkah Dia Ingin Membunuh Orang Tua Ini Dengan Tangannya Sendiri? Itu Tidak Benar. Meskipun Tuan Muda Berani Dalam Nafsunya, Dia Sangat Pemalu Dalam Aspek Lain. Dia Tidak Berani Membunuh Sama Sekali. Di Bawah Tatapan Heran Semua Orang, Feng Feiyun Melemparkan Tongkat Di Tangannya Kesamping Dan Perlahan Berjongkok. Dia Membantu Patu Aluo, Yang Berlumuran Darah, Berdiri. Dia Menyentuh Ujung Hidung Patu Aluo Dengan Jarinya, Dan Kemudian Merasakan Denyut Nadinya. Dia Menganggup Dan Berkata, Feng Ping, Pergi Dan Panggil Dokter Wang. Ah, Pelayan Itu Sepertinya Tidak Mendengar Kata-Kata Feng Feiyun. Aku Menyuruhmu Pergi Mencari Dokter Wang Dari Aula Amal Kuno. Apakah Kamu Tidak Mendengarku? Feng Feiyun Memelototinya. Aku Mendengarmu, Aku Mendengarmu, Pelayan Bernama Feng Ping Dengan Cepat Berkata. Kemudian, Dia Bergegas Keluar Dari Halaman Klan Luo Untuk Mencari Dokter. Pada Saat Ini, Semua Orang Yang Hadir Terkejut. Aneh, Aneh. Seorang Pelayan Dari Klan Feng Melukai Patua Luo, Dan Tuan Muda Feng Benar-Benar Pergi Mencari Dokter Untuknya. Semua Orang Mengira Ini Adalah Masalah Yang Sangat Aneh. Ini Seperti Seorang Jenderal Menyulam, Seorang Biksu Menyisir Rambutnya, Dan Seorang Kasim Mencari Pelacur. Itu Terlalu Aneh. Dokter Wang Adalah Seorang Dokter Terkenal Dari Balai Amal Kuno. Dia Awalnya Berbaring Di Tempat Tidur Dan Siap Untuk Tidur Dengan Istrinya. Namun, Setelah Mendengar Bahwa Tuan Muda Feng Ingin Melihatnya, Dia Segera Berdandan Dan Bergegas Tanpa Henti. Istrinya Seperti Awan Yang Cepat Berlalu. Jika Dia Menunda Urusan Tuan Muda Feng, Maka Dia Akan Kehilangan Akal. Setelah Membersihkan Luka Patua Luo, Mengoleskan Obat, Dan Membungkusnya, Dokter Wang Akhirnya Menghela Napas Dalam-Dalam. Tuan Muda Feng, Patua Luo Sudah Sangat Tua. Pemulihannya Akan Lambat. Setelah Hari Ini, Dia Perlu Mengganti Obatnya Setiap Hari. Setelah Tujuh Hari, Dia Akan Baik-Baik Saja. Dokter Wang Dengan Hati-Hati Berkata Kepada Feng Fei Yun Sambil Menyeka Keringat Dari Dahinya. Ini Adalah Raja Neraka Yang Hidup Di Spirit State City. Di Depannya, Dokter Wang Tidak Berani Mengatakan Setengah Kata Pun Salah. Feng Fei Yun Menganggup Dan Bertanya, Berapa? Saya Tidak Berani, Saya Tidak Berani. Bagaimana Mungkin Saya Berani Mengambil Uang Dari Tuan Muda Feng? Dokter Wang Sangat Ketakutan Hingga Kakinya Gemetar Dan Dia Hampir Berlutut Di Tanah. Feng Fei Yun Mengerutkan Kening Dan Memerintahkan, Feng Ping, Berikan Dokter Wang Seratus Koin Perak. Dong, Dokter Wang Langsung Berlutut Di Tanah Dan Terus Bersujud Kepada Feng Fei Yun. Dia Berulang Kali Berkata, Tuan Muda Feng, Tolong Jangan Mempersulit Saya. Jika Tuan Muda Feng Benar-Benar Ingin Memberi Saya Uang, Maka Saya Lebih Suka Mematahkan Tangan Saya Sendiri Dan Tidak Pernah Berlatih Kedokteran Lagi. Dokter Wang Sangat Ketakutan. Dia Memperingatkan Dirinya Sendiri Di Dalam Hatinya Bahwa Bagaimanapun Juga, Dia Tidak Dapat Menerima Uang Dari Tuan Muda Feng. Pernah Ada Orang Yang Tidak Tahu Apa Yang Baik Untuknya Dan Benar-Benar Menerima Uang Dari Tuan Muda Feng. Belakangan, Keluarganya Hancur. Bahkan Istri Dan Ketiga Putrinya Dibawa Oleh Tuan Muda Feng Dan Dibeli Ke Rumah Bordil Bunga Aprikot. Jika Dia Menyinggung Tuan Muda Feng, Maka Istri Dan Putrinya Akan Dipisahkan. Tabu Semacam Ini, Dia Tidak Berani Melanggarnya. Feng Fei Yun Menghela Nafas Dalam Hatinya. Sepertinya Tubuhnya Ini Bukan Bajingan Biasa. Di Mata Orang-Orang Ini, Dia Hanyalah Iblis. Namun, Ketika Dia Mencari Melalui Ingatan Di Benaknya, Dia Melihat Beberapa Perbuatan Jahat Yang Dia Lakukan. Dia Tidak Bisa Tidak Menyebut Dirinya Sampah. Kamu Bisa Pergi Sekarang, Kata Feng Fei Yun. Dokter Wang Merasa Beban Berat Telah Terangkat Dari Pundaknya. Dia Akhirnya Menghela Nafas Legah. Dia Berulang Kali Berterima Kasih Kepada Feng Yu Dan Merangkak Keluar. Luo Yu Er, Yang Mengenakan Gaun Sederhana, Diam-Diam Menyaksikan Semua Ini. Sepasang Mata Hitamnya Berkedip. Apa Yang Tuan Muda Jahat Ini Ingin Lakukan? Mengapa Dia Ingin Menyelamatkan Kakek? Saya Tidak Mengerti. Saya Tidak Mengerti Sama Sekali. Tepat Ketika Dia Memiringkan Kepalanya Dan Berpikir, Feng Fei Yun Sudah Berjalan Di Depannya. Tiba-Tiba, Dia Terkejut. Jantung Kecilnya Berdetak Tanpa Henti. Kamu, Apa Yang Ingin Kamu Lakukan? Luo Yu Er dengan Malu-Malu Mundur Dua Langkah Dan Bersandar Ke Dinding. Feng Fei Yun Dengan Hati-Hati Menatapnya Dan Perlahan Berjalan Di Depannya. Dia Melihat Gaun Sederhana Di Tubuhnya. Seolah-olah Dia Bisa Melihat Tubuh Yang Indah Dan Halus Di Balik Gaun Itu. Dia Memang Cantik, Terutama Sepasang, Kelinci Putih Kecil Itu, Itu Terlalu Menggoda. Ketika Feng Fei Yun Memikirkannya, Dia Masih Merasa Pusing. Itu Terlalu Menyilaukan. Ahem, Apakah Kamu Membutuhkan Aku Untuk Bertanggung Jawab Untukmu? Feng Fei Yun Ragu Sejenak, Tapi Dia Masih Mengucapkan Kata-Kata Ini. Feng Fei Yun Tidak Ingin Mengambilnya, Tetapi Dia Merasa Bahwa Dia Harus Bertanggung Jawab Untuknya. Lagipula, Gadis-Gadis Di Dunia Manusia Sangat Konservatif. Dia Memakan Tubuhnya Bersih, Jadi Dia Harus Bertanggung Jawab Untuknya. Tentu Saja, Jika Dia Tidak Mau, Feng Fei Yun Bahkan Tidak Akan Menyentuh Jarinya. Dia Masih Memiliki Prinsip Ini. Mungkin Ini Adalah Perbedaan Terbesar Antara Feng Fei Yun Saat Ini Dan Feng Fei Yun Sebelumnya. Tidak, Tidak Perlu. Di Seluruh Spirit State City, Tidak Ada Gadis Yang Berani Membiarkan Tuan Muda Feng Bertanggung Jawab. Bahkan Gadis-Gadis Lemah Yang Dicemarkan Oleh Tuan Muda Feng Hanya Bisa Mencuci Muka Dengan Air Mata. Untung Saja Mereka Tidak Dijual Ke Rumah Bordil Bunga Aprikot. Mereka Semua Bersembunyi Darinya, Takut Dia Akan Memaksa Dirinya Lagi. Bagaimana Mungkin Mereka Berani Membiarkan Tuan Muda Yang Sembrono Ini Bertanggung Jawab. Luo Yuer Dengan Lembut Menggigit Bibir Merah Mudanya Sambil Menatap Feng Fei Yun. Dia Menyentuh Bekas Tangan Merah Di Pipinya. Ternyata Masih Sakit. Sidik Jari Ini Diberikan Oleh Feng Fei Yun, Jadi Dia Masih Sangat Ketakutan. Masih Sakit. Feng Fei Yun Dengan Lembut Bertanya. Itu Menyakitkan. Luo Yuer Tidak Berani Menatap Matanya. Dia Merasa Bahwa Feng Fei Yun Tampaknya Telah Berubah Menjadi Orang Yang Berbeda. Meskipun Dia Masih Penuh Kebencian, Setidaknya Dia Tidak Memukulnya Dengan Kasar. Masalah Hari Ini. Aku Minta Maaf. Jika Kamu Menemui Masalah Di Masa Depan, Kamu Bisa Datang Ke Feng Mansion Untuk Menemukanku. Setelah Mengatakan Ini, Feng Fei Yun Berbalik Dan Pergi. Kedua Pelayan Itu Secara Alami Dengan Cepat Mengikutinya Seperti Dua Anjing Jahat. Dia, Dia Pergi Begitu Saja. Aku Tidak Percaya Dia Benar-Benar Melepaskanku. Mulut Kecil Luo Yuer Tidak Bisa Menutup Untuk Waktu Yang Lama. Dia Menatap Kosong Ke Punggung Feng Fei Yun Saat Dia Pergi. Dia Merasa Sangat Tidak Pasti Di Hatinya. Jari-Jarinya Menarik Rambutnya, Dan Dia Tidak Bisa Kembali Ke Akal Sehatnya Untuk Waktu Yang Lama. Tuan Muda Feng Tidak Akan Sakit, Kan. Hatinya Tidak Bisa Tenang. Dia Selalu Merasa Bahwa Feng Fei Yun, Bajingan Ini, Akan Kembali. Dia Tidak Berani Menggerakkan Tubuhnya Sampai Setengah Jam Kemudian. Tuan Muda Feng Masih Belum Kembali. Dia Akhirnya Menghela Nafas Lega Dan Segera Berlari Ke Kakeknya Untuk Merawatnya. Saat Itu Sudah Malam, Tapi Spirit State City Masih Ramai Dengan Orang. Jalanan Penuh Dengan Orang Dan Suara Orang Yang Menjajakan Dagangannya Terdengar. Gadis-Gadis Rumah Bordil Berpakaian Cantik Saat Mereka Berdiri Di Jalan, Mencoba Menarik Pelanggan. Jiang Kuno Setinggi 3 Meter Dan Kokoh Seperti Banteng Menarik Kereta Mewah Saat Melaju. Pelayan Toko Senjata Sedang Memegang Pedang Hitam Legam, Mencoba Yang Terbaik Untuk Menjual Dagangannya. Feng Feiyun, Dengan Kedua Tangan Di Belakang, Diam-Diam Berjalan Di Jalan. Pikirannya Terus Menerus Memikirkan Mengapa Dia Tiba-Tiba Hidup Kembali, Dan Mengapa Dia Bahkan Menyatu Dengan Jiwa Manusia. Mungkinkah Perahu Roh Yang Melintasi Ruang Dan Waktu Menyebabkan Masalah? Itu Adalah Perahu Roh Biru Yang Sederhana Dan Tanpa Hiasan. Itu Seperti Kapal Hantu Dengan Aura Kuno. Pada Saat Itu, Feng Feiyun Hanya Melihatnya Sekilas Sebelum Dia Dihantam Oleh Perahu Roh Dan Menyatu Dengan Jiwanya. Perahu Roh Itulah Yang Mengirim Jiwanya Ketempat Ini. Kemana Perginya Perahu Roh Itu? Feng Feiyun Membuka Tangan Kanannya. Di Telapak Tangannya, Ada Bayangan Samar Sebuah Perahu. Panjangnya Sekitar Satu Inci, Dan Bayangannya Buram. Jika Seseorang Tidak Melihat Dengan Hati-Hati, Mereka Tidak Akan Bisa Melihatnya. Itu Terlihat Sangat Mistis, Seperti Tato Perahu Roh. Menyatu Dengan Tubuh, Mungkinkah Ini Artefak Roh Kudus Yang Legendaris? Bahkan Artefak Roh Level 18 Terbaik Tidak Dapat Menyatu Dengan Tubuh. Hanya Artefak Pengorbanan Roh Kudus Legendaris Yang Bisa Mencapai Tingkat Peleburan Dengan Tubuh. Dalam Kehidupan Sebelumnya Feng Feiyun, Dia Adalah Pemimpin Klan Dari Phoenix Demon Klan. Tingkat Kultifasinya Telah Mencapai Immortal Level 9, Tapi Dia Masih Selangkah Lagi Dari Alam Roh Kudus. Selain Itu, Dia Belum Pernah Melihat Artefak Roh Kudus. Di Kehidupan Sebelumnya, Feng Feiyun Sudah Menjadi Petarung Super Kuat Yang Tak Terkalahkan. Namun, Ketika Dia Mencapai Immortal Level 9, Dia Samar-Samar Merasa Ada Roh Kudus Di Dunia Ini. Namun, Para Pembudidaya Yang Mencapai Alam Roh Kudus Hampir Semuanya Dalam Pengasingan. Oleh Karena Itu, Meskipun Dia Disebut Petarung Nomor 1 Di Dunia Kultifasi Peri, Dia Hanyalah Petarung Nomor 1 Di Permukaan. Masih Ada Beberapa Roh Suci Tingkat Kuno Dalam Kegelapan. Mereka Begitu Kuat Sehingga Mereka Maha Kuasa. Mereka Bisa Membunuh Feng Feiyun Hanya Dengan Satu Jari, Bahkan Jika Mereka Berada Jutaan Mil Jauhnya. Jika Perahu Roh Ini Benar-Benar Artefak Roh Kudus, Maka Itu Membuktikan Bahwa Roh Kudus Benar-Benar Ada. Saat Itu, Feng Feiyun Hanya Menebak-Nebak. Mungkin Saja Tidak Ada Seorang Pun Di Dunia Ini Yang Telah Mencapai Alam Roh Kudus. Namun, Setelah Mendapatkan Perahu Roh Ini, Feng Feiyun Yakin Bahwa Roh Kudus Benar-Benar Ada. Artefak Roh Kudus Membuat Feng Feiyun Bersemangat. Dia Mungkin Bisa Menggunakannya Untuk Memahami Alam Roh Kudus. Begitu Dia Melampaui Kevanaan Dan Memasuki Kekudusan, Dia Akan Dapat Melompat Keluar Dari Dunia Fana. Jiwanya Tidak Akan Mati, Dan Pikirannya Tidak Akan Hancur. Berdebar. Feng Feiyun Secara Tidak Sengaja Menginjak Sebongkah Batu. Terburu-buru, Dia Hampir Jatuh Ke Tanah. Tubuhnya Saat Ini Terlalu Lemah. Karena Dia Sudah Lama Bersama Wanita, Dia Menghabiskan Terlalu Banyak Energinya. Dia Lebih Lemah Dari Orang Biasa. Bahkan Tidak Ada Sedikitpun Energi Spiritual Di Tubuhnya. Selain Itu, Garis Meridiannya Terhalang, Ototnya Kendur, Dan Tulangnya Lemah. Dia Sama Sekali Tidak Cocok Untuk Kultivasi Peri. Dia Bahkan Tidak Akan Memiliki Prestasi Besar Dalam Kultivasi Bela Diri. Namun, Bagi Feng Feiyun Saat Ini, Ini Bukanlah Hal Yang Sulit. Jika Dia Ingin Tidak Mau Menjadi Biasa-Biasa Saja Dan Menginjak Jalan Kultivasi Peri Lagi, Dia Harus Mengubah Konstitusinya Terlebih Dahulu. Bab 3. Fisik Manusia Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Phoenix. Phoenix Memiliki Energi Rohnya Sendiri Di Dalam Rahimnya. Begitu Lahir, Ia Memiliki Kekuatan Untuk Membakar Langit Dan Merebus Laut. Satu Kepakan Sayapnya Dapat Menghancurkan Gunung. Manusia, Di Sisi Lain, Terlahir Sebagai Manusia. Mereka Harus Terlebih Dahulu Mencapai Alam Transendensi Sebelum Mereka Dapat Memulai Jalur Kultivasi. Saat Ini, Aku Bukan Lagi Phoenix Patriarch. Aku Hanyalah Pemuda Manusia Biasa. Jika Aku Ingin Mengubah Fisikku Saat Ini, Aku Hanya Bisa Mengolah Immortal Phoenix Fisik. Begitu Aku Mencapai Penyelesaian Besar, Aku Bisa Hidup Selama 90.000 Tahun. Bahkan Setelah Kematian, Tubuhku Tidak Akan Membusuk. Keuntungan Terbesar Dari Immortal Phoenix Fisik Adalah Dapat Mengubah Fisik Seseorang. Itu Dapat Membuat Fisik Seseorang Lebih Kuat Dan Lebih Indah. Namun, Immortal Phoenix Fisik Sangat Sulit Untuk Dibudidayakan. Bahkan Dalam Kehidupan Masa Lalunya, Feng Feiyu Mampu Mencapai Tingkat Kesembilan Munculnya Surga Dengan Fisik Phoenix Sebagai Fondasinya. Namun, Dia Masih Belum Bisa Mencapai Tahap Penyelesaian Akhir. Dari Sini, Orang Bisa Melihat Betapa Sulitnya Itu. Saat Ini, Dia Hanya Bisa Memulai Dari Awal. Selangkah Demi Selangkah, Dia Sekali Lagi Memulai Jalur Kultivasi Yang Sulit. Ini Adalah Satu-Satunya Cara Untuk Bertahan Hidup. Dimana Saja, Yang Kuat Memangsa Yang Lemah. Jika Seseorang Tidak Ingin Dimakan Oleh Yang Kuat, Maka Dia Harus Lebih Kuat Dari Yang Kuat. Dalam Benaknya, Dia Tidak Bisa Tidak Memikirkan Sosok Cantik Sui Yueting. Saat Ini, Dia Adalah Eksistensi Seperti Dewa, Dan Dia Hanyalah Manusia Yang Lemah. Bahkan Jika Mereka Bertemu Lagi, Dia Tidak Akan Mengenali Feng Feiyun. Dengan Kesombongannya, Dia Bahkan Tidak Mau Melihat Manusia Yang Lemah. Memikirkan Hal Ini, Feng Feiyun Mau Tidak Mau Berhenti. Dia Melihat Orang-Orang Aneh Di Sekitarnya. Mereka Semua Memiliki Mata Hitam, Rambut Hitam, Dan Kulit Kuning. Mereka Bukanlah Setan Berwujud Manusia, Melainkan Manusia Sungguhan. Feng Feiyun Telah Berlatih Dalam Isolasi Di Gunung Feng Huang Selama Bertahun-Tahun, Jadi Pemahamannya Tentang Dunia Manusia Hampir Nol. Ada Juga Gaya Arsitektur Yang Asing. Itu Memiliki Nuansa Antik Untuk Itu. Paviliun Kayu, Kornis, Dan Pagar Berukir. Setiap Rumah Adalah Sebuah Karya Seni. Ada Juga Suasana Budaya Yang Asing. Semua Ini Merangsang Saraf Feng Feiyun. Hatinya Penuh Dengan Pertanyaan, Dan Dia Berkata, Apakah Perahu Roh Mengirimku Ke Dunia Lain, Atau Kesisi Lain Dari Dunia Asli? Tempat Dia Berada Sekarang Disebut Spirit State City. Spirit State City Adalah Kota Kuno Terbesar Dalam Radius Seribu Mil. Itu Bertanggung Jawab Atas Lusinan Kabupaten Dan Memiliki Populasi Lebih Dari Sepuluh Juta. Spirit State City Hanyalah Kota Biasa Di Dinasti Jin Yang Saleh. Dalam Benak Feng Feiyun, Dinasti Jin Yang Saleh Adalah Seluruh Dunia. Itu Sangat Besar Dan Tak Terbatas. Tidak Kurang Dari Sepuluh Ribu Kota Seperti Spirit State City, Itu Tak Terbayangkan Luasnya. Adapun Dimana Lagi Itu Bisa Terjadi. Dia Tidak Tahu Sama Sekali. Lagi Pula, Pengetahuan Orang Biasa Terbatas. Tuan Muda Feng Ini Benar-Benar Tidak Berguna Yang Hanya Tahu Cara Makan Dan Menunggu Kematian. Pengetahuannya Terlalu Dangkal. Selain Itu, Sembilan Puluh Persen Dari Pengetahuannya Terkait Dengan Wanita. Sepuluh Persen Sisanya Tidak Lebih Dari Makan, Minum, Dan Bermain. Aku Adalah Patriark Yang Bermartabat Dari Klan Phoenix Iblis. Bagaimana Aku Bisa Menyatu Dengan Jiwa Sampah Seperti Itu? Mendesah? Apa Gunanya Dimarahi? Bukankah Kamu Yang Memarahi? Terima Saja Takdirmu. Feng Feiyun Menghela Nafas. Jika Dia Ingin Cepat Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru, Dia Harus Memperluas Pengetahuannya Terlebih Dahulu. Hanya Dengan Memahami Dunia Ini Dia Bisa Beradaptasi Dengannya. Perpustakaan Feng Mansion Tampaknya Memiliki Peta Dunia Dan Catatan Geografis. Aku Bisa Pergi Dan Membacanya. Feng Feiyun Memikirkan Hal Ini, Dan Dia Mempercepat Langkahnya Ke Arah Feng Mansion. Latar Belakang Feng Feiyun Sangat Luar Biasa. Ayahnya Adalah Penguasa Spirit State City. Tidak Hanya Jutaan Warga Di Spirit State City Di Bawah Yurisdiksinya, Tetapi Bahkan Kabupaten Sekitarnya Juga Berada Di Bawah Yurisdiksinya. Setiap Tahun, Pejabat Daerah Ini Akan Datang Ke Spirit State City Untuk Memberikan Hadiah Dan Harta Karun. Dapat Dikatakan Bahwa Ayah Feng Feiyun Adalah Tiran Lokal Di Daerah Ini. Dia Memiliki Yurisdiksi Seluas Seribu Mil Di Sekitar Spirit State City, Dan Hampir 10 Juta Warga. Feng Feiyun Adalah Satu-Satunya Putra Penguasa Kota Negara Roh. Dia Telah Melukai Beberapa Gadis Baik Di Spirit State City, Jadi Tentu Saja, Tidak Ada Yang Berani Mengeluh. Semua Orang Hanya Bisa Menelan Amarah Mereka Ketika Mereka Melihatnya. Kalaupun Ada Orang Yang Tidak Setuju, Mereka Hanya Akan Dipukuli Setengah Mati Oleh Petugas. Berani Untuk Tidak Mematuhi Tuan Muda Feng Sama Dengan Tidak Mematuhi Penguasa Kota Negara Roh. Dan Rumah Feng Feiyun, Feng Mansion, Adalah Lord Mansion Kota Negara Roh. Gerbang Vermilion, Pilar Perunggu, Tembok Tinggi, Taman, Sembilan Pintu Masuk Dan Sembilan Pintu Keluar. Hanya Pelayan Dan Pelayan Saja Yang Berjumlah Tidak Kurang Dari 500. Itu Seperti Istana. Meskipun Feng Feiyun Adalah Generasi Kedua Yang Bodoh Dan Tidak Kompeten, Ayahnya, Penguasa Kota Negara Roh, Feng Wanpeng, Adalah Karakter Luar Biasa Yang Unggul Dalam Pena Dan Pedang. 20 Tahun Yang Lalu, Feng Wanpeng Menduduki Peringkat Ketiga Dalam Dunia Sastra Dinasti Jin. Tulisan Dan Kaligrafinya Adalah Yang Terbaik, Jadi Ada Lebih Dari Seratus Ribu Buku Di Perpustakaan Feng Mansion, Termasuk Kitab Suci Dan Puisi Kuno, Cerama Bela Diri, Cerita Aneh, Dokumen Daerah, Kitab Suci Buddha, Dan Sebagainya. Feng Feiyun Tidak Suka Membaca Sejak Dia Masih Muda, Dan Dia Bahkan Tidak Tahu Cara Membaca. Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Memasuki Perpustakaan. Melihat Koleksi Buku Yang Padat Di Depannya, Ada Gulungan Kuno, Slip Bambu, Dan Manuskrip. Hatinya Tidak Bisa Membantu Tetapi Dipenuhi Dengan Emosi. Mengapa Dia Tidak Datang Ke Tempat Yang Begitu Berharga Sebelumnya? Tuan Muda, Tuan Telah Mengatakan Bahwa Kami Tidak Dapat Membiarkan Anda Memasuki Perpustakaan. Jika Anda Merusak Buku, Tuan Pasti Akan Marah. Pada Saat Itu, Semua Orang Akan Kurang Beruntung. Tuan Muda, Anda Tidak Bisa Membaca, Jadi Anda Tidak Akan Bisa Memahami Buku-Buku Di Perpustakaan. Anda Harus Segera Pergi. Kalau Tidak, Jika Tuhan Mengetahuinya, Kita Semua Akan Dipukuli Sampai Mati. Empat Pelayan Cantik Yang Menjaga Perpustakaan Dengan Cemas Berlari Berputar-Putar. Mereka Mengenakan Pakaian Berwarna Awan, Dan Usia Mereka Antara 16 Dan 20 Tahun. Penampilan Mereka Seperti Bunga, Dan Kulit Mereka Lembut Dan Lembut. Mereka Semua Cantik Muda. Mereka Terus Memohon Pada Feng Fei Yun, Seolah-olah Mereka Takut Tuan Muda Yang Bodoh Dan Tidak Kompeten Ini Akan Membakar Perpustakaan. Meskipun Mereka Menghormati Feng Fei Yun, Tetapi Di Dalam Hati Mereka, Mereka Memandang Rendah Dia. Mereka Hanya Melihatnya Sebagai Seorang Idiot Yang Tidak Bisa Membaca Dan Tidak Bisa Berlatih Seni Bela Diri. Jika Bukan Karena Ayahnya Menjadi Penguasa Kota, Maka Orang Seperti Ini Akan Lebih Buruk Dari Seorang Pengemis. Meskipun Feng Fei Yun Buta Huruf Sebelumnya, Tapi Sekarang Berbeda. Meskipun Dia Tidak Terlalu Berpengetahuan, Tetapi Setelah Hidup Lebih Dari Seribu Tahun, Akumulasi Pengetahuannya Cukup Menakutkan. Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Orang-Orang Biasa Yang Hanya Belajar Selama Beberapa Dekade Ini. Jadi, Selama Aku Bisa Membaca, Maka Aku Bisa Tinggal Di Sini. Penglihatan Feng Fei Yun Sangat Tajam, Dan Dia Secara Alami Melihat Penghinaan Di Hati Keempat Pelayan Ini. Namun, Dia Juga Merasa Itu Lucu. Keempat Pelayan Cantik Ini Sudah Diambil Olehnya. Sampah Macam Apa Tuan Muda Feng Ini? Bagaimana Dia Bisa Melepaskan Gulma Ini? Di Tempat Tidur, Masing-Masing Dari Mereka Genit, Merinti Manis, Dan Memohon Belas Kasihan. Tapi Sekarang, Mereka Benar-Benar Berani Memandang Rendah Tuan Muda Ini, Ini Benar-Benar Keterlaluan. Dipandang Rendah Oleh Wanita Yang Pernah Tidur Dengannya, Ini Terlalu Merusak Harga Dirinya. Jika Tuan Muda Dapat Membaca, Maka Tuan Akan Sangat Senang. Tentu Saja, Anda Dapat Tinggal Di Perpustakaan Selama Yang Anda Inginkan, Tetapi. Tuan Muda, Anda Bahkan Tidak Tahu Cara Menulis Nama Anda Sendiri, Kempat Pelayan Cantik Itu Tertawa Bersamaan. Feng Feiyun Dengan Santai Mengambil Sebuah Buku Kuno Hard Cover Dari Rak Buku. Di Sampulnya, Ada Tiga Karakter Yang Berani Dan Kuat. Melihat Ketiga Karakter Ini, Feng Feiyun Sedikit Senang. Ketiga Karakter Ini Dan Karakter Di Dunia Sebelumnya Memang Berbeda, Namun Masih Ada Kesamaan, Sehingga Tidak Sulit Untuk Dikenali. Karakter Adalah Simbol Budaya, Setiap Dunia Memiliki Budaya Uniknya Sendiri, Jadi Tentu Saja, Akan Ada Karakter Yang Sangat Berbeda. Karena Karakternya Mirip, Maka Itu Berarti Dia Masih Berada Di Dunia Aslinya. Feng Feiyun Sedikit Lega, Sepertinya Spirit State City Memang Berada Di Sudut Dunia Asli. Jika Dia Masih Berada Di Dunia Yang Sama, Maka Cepat Atau Lambat Dia Akan Bertemu Lagi Dengan Teman-Teman Lamanya. Teori Tentara Tentara Adalah Pion, Komandan Adalah Jenderal, Prajurit Adalah Bidak Catur Dalam Formasi Persegi. Komandan Adalah Benderanya, Tuannya Memberi Perintah. Feng Feiyun Membuka Buku Di Tangannya Dan Membacanya Dengan Lantang. Sambil Membaca, Dia Menganggupkan Kepalanya. Dia Merasa Bahwa Penelitian Militer Orang Bijak Kuno Sangat Mendalam, Dan Ada Banyak Hal Yang Patut Dipelajari. Misalnya, Jika Strategi Aneh Digunakan Pada Ukiran Formasi, Maka Itu Pasti Akan Memiliki Efek Yang Luar Biasa. Contoh Lain, Jika Seseorang Dapat Menggunakan Strategi Dan Formasi, Maka Seseorang Dapat Menggunakan Sekelompok Pembudidaya Tingkat Rendah Untuk Menjebak Raksasa Abadi Sampai Mati. Teori Prajurit, Prajurit Adalah Yang Terbaik. Dao Transformasi Yang Sama, Strategi Yang Jelas Dan Tegas, Tidak Terkalahkan. Saat Ini, Keempat Pelayan Cantik Itu Tercengang. Mereka Sangat Terkejut Sehingga Mereka Tidak Bisa Bernapas. Seolah-olah Mereka Telah Melihat Hal Yang Paling Sulit Dipercaya Di Dunia Ini. Di Luar Bermain Dengan Wanita, Tuan Muda Feng Benar-Benar Belajar Membaca. Tuan Muda Feng Benar-Benar Bisa Membaca, Teori Prajurit. Setelah Lama Terkejut, Keempat Pelayan Itu Tiba-Tiba Sadar Dan Langsung Berlari Keluar Perpustakaan Sambil Berteriak, Tuan Muda Feng Bisa Membaca, Tuan Muda Feng Bisa Membaca. Ya Tuhan, Tuan Muda Feng Terlalu Cakap, Dia Benar-Benar Bisa Membaca. Cepat, Beritahukan Berita Ini Kepada Tuan, Cepat, Cepat, Cepat. Setelah Tuan Tahu Tentang Ini, Dia Pasti Akan Menjadi Gila Karena Gembira. Rumah Feng Berada Dalam Kekacauan. Para Pelayan Dan Pelayan Semuanya Terkejut. Itu Bahkan Lebih Semarak Daripada Festival. Feng Feiyun Tidak Bisa Menahan Senyum. Bukankah Itu Hanya Belajar Beberapa Kata. Benar-Benar Ribut. Jika Dia Membaca Beberapa Kitab Suci Kuno, Bukankah Orang-Orang Ini Akan Takut Mati. Dia Meletakkan Kembali, Teori Prajurit, Di Rak Buku, Lalu Dia Menutup Pintu Perpustakaan. Baru Kemudian Menjadi Sedikit Lebih Tenang. Feng Feiyun Melihat Buku-Buku Kuno Yang Mencatat Berbagai Wilayah. Semuanya Ditulis Oleh Orang Bijak Kuno Yang Melakukan Perjalanan Keseluruh Dunia. Katalog Lima Kerajaan. Geografi Dinasti Jin Yang Saleh. Pandangan Dunia. Setelah Membaca Buku-Buku Ini, Feng Feiyun Memiliki Pemahaman Umum Tentang Wilayah Tempat Dia Tinggal Saat Ini. Dinasti Jin Yang Saleh Telah Berdiri Selama Lebih Dari 6.000 Tahun. Itu Memiliki Sejarah Panjang Dan Tanah Yang Luas Dengan Sumber Daya Yang Melimpah. Utara Dan Selatan Dipisahkan Oleh 480.000 Li, Dan Timur Dan Barat Dipisahkan Oleh 740.000 Li. Populasi Melebihi 100 Milyar. Itu Memang Kerajaan Manusia Yang Sangat Besar. Sebuah Dinasti Yang Dapat Berdiri Selama Lebih Dari 6.000 Tahun Tanpa Jatuh Berarti Kekuatan Dan Sumber Daya Keluarga Kerajaan Benar-Benar Tak Terbayangkan. Lebih Dari 6.000 Tahun Adalah Angka Yang Menakutkan. Dinasti Yang Begitu Kuat Pasti Melahirkan Banyak Klan, Bangsawan, Dan Sekte Yang Kuat. Tidak Kurang Dari 10.000 Kota Kuno Seperti Spirit State City Di Dinasti Jin Yang Saleh. Bahkan City Lord of Spirit State City Hanyalah Seorang Pejabat Kecil. Ada Empat Dinasti Lain Yang Berdekatan Dengan Dinasti Jin Yang Saleh. Tidak Peduli Apakah Itu Ukuran Atau Populasinya, Mereka Tidak Berada Di Bawah Dinasti Jin Yang Saleh. Mereka Secara Kolektif Dikenal Sebagai Lima Kerajaan. Di Sekitar Lima Kerajaan, Ada Beberapa Negara Kecil Yang Berafiliasi Dengan Lima Kerajaan. Ada Beberapa Ratus Dari Mereka. Beberapa Negara Kecil Memiliki Populasi Lebih Dari 100 Juta, Sementara Yang Lain Hanya Memiliki Beberapa Juta. Menurut Buku, Pandangan Dunia, Lima Kerajaan Hanyalah Sudut Kecil Dan Terpencil Di Benua Itu. Ada Sangat Sedikit Catatan Tentang Wilayah Di Luar Lima Kerajaan. Bahkan Penulisnya Hanya Samar-Samar Merekam Beberapa Pukulan, Dan Hanya Memiliki Ide Yang Kabur. Dunia Ini Benar-Benar Terlalu Besar. Spirit State City Hanyalah Setetes Air Di Lautan Luas. Seperti Setetes Air Di Lautan, Atau Sebutir Pasir Di Padang Pasir. Tampaknya Satu-Satunya Hal Yang Dapat Saya Lakukan Sekarang Adalah Bekerja Keras Dan Berkultivasi. Selama Kultivasi Saya Kuat, Secara Alami Saya Akan Dapat Memperluas Wawasan Saya Dan Melangkah Ke Panggung Dunia. Saya Akan Sekali Lagi Menginjak Jalan Kultivasi Dan Berdiri Di Puncak Dunia. Saya Akan Melihat Sekali Lagi. Saya Feng Feiyun Meletakkan Buku Itu Kembali Kerak. Ada Beberapa Orang Yang Tidak Ingin Dia Pikirkan Lagi. Feng Feiyun Sudah Mati. Mulai Sekarang, Dia Akan Memulai Hidup Baru. Segala Sesuatu Dari Kehidupan Sebelumnya Tidak Ada Hubungannya Dengan Dia Lagi. Aku Feng Feiyun, Tuan Muda Dari Klan Feng, Tai Sui Bunga Dari Kota Negara Roh, Raja Neraka Yang Hidup Yang Ditakuti Semua Orang. Bab 4 Dada, Suara Langkah Kaki Tergesa-gesa Datang Dari Luar Perpustakaan. Kemudian, Pintu Berukir Naga Didorong Terbuka. Seorang Pembantu Rumah Tangga Tua Dengan Rambut Putih Masuk Dari Luar. Meski Sudah Tua, Langkahnya Mantap. Setiap Langkah Yang Diambil Tidak Meninggalkan Setitik Pun Debu Di Lantai. Terutama Matanya Yang Tua Dan Cekung. Matanya Menyipit Menjadi Celah, Dan Di Dalamnya, Ada Kilatan Dingin Seperti Pedang. Itu Bahkan Lebih Tajam Dari Seorang Pemuda Di Masa Jayanya. Wajahnya Yang Keriput Penuh Kerutan, Dan Setelah Melihat Feng Feiyun, Dia Tersenyum Ramah Dan Dengan Bersemangat Menarik Lengan Feng Feiyun, Tuan Muda, Tuan Muda, Saya Mendengar Dari Pelayan Bahwa Anda Bisa Membaca. Apakah Ini Benar? Apakah Ini Benar? Dia Berulang Kali Bertanya Dengan Mata Penuh Harapan. Orang Tua Itu Cemas Dan Cemas. Dia Berharap Feng Feiyun Akan Benar-Benar Tumbuh Dewasa, Tetapi Pada Saat Yang Sama, Dia Takut Jawaban Yang Ingin Dia Dengar Bukanlah Yang Dia Inginkan. Kakek Liu, Kamu Sudah Tua, Kamu Harus Lebih Banyak Istirahat. Para Pelayan Itu Terlalu Banyak, Mengganggu Kakek Liu Untuk Masalah Sekecil Itu. Mereka Terlalu Tidak Pekah, Feng Feiyun Memegang Lengan Pengurus Rumah Tua Itu. Pengurus Rumah Tangga Liu Ini Adalah Pengurus Rumah Tangga Tua Dari Keluarga Ibu Feng Feiyun. Dia Datang Ke Klan Feng Sebagai Bagian Dari Mahar. Setelah Ibu Feng Feiyun Meninggal, Pengurus Rumah Tangga Tua Ini Seperti Seorang Kakek, Merawat Feng Feiyun. Ibu Feng Feiyun Meninggal Ketika Dia Berumur Satu Tahun. Dia Mendengar Bahwa Dia Meninggal Karena Penyakit, Tetapi Dia Tidak Tahu Penyakit Apa Yang Dia Miliki. Dia Bahkan Tidak Yakin Apakah Dia Meninggal Karena Penyakit Atau Tidak. Lagi Pula, Inilah Yang Dikatakan Ayahnya, Feng Wanpeng. Saat Itu, Feng Feiyun Masih Terlalu Mudah Untuk Mengingat Apapun. Dalam Benaknya, Dia Hanya Memiliki Gambaran Samar Tentang Ibunya. Dia Hanya Tahu Bahwa Ibunya Sangat Cantik Dan Lembut. Di Dunia Ini, Tidak Ada Wanita Selembut Ibunya. Dalam Ingatan Feng Feiyun, Ibunya Hanyalah Bayangan Buram, Dan Ayahnya Selalu Sibuk. Setiap Kali Mereka Bertemu, Dia Akan Memarahi Atau Memukulinya. Satu-Satunya Orang Yang Benar-Benar Bisa Memberinya Kehangatan Adalah Lelaki Tua Di Depannya Ini. Pengurus Rumah Tangga Tua Itu Sangat Setia Kepada Ibu Feng Feiyun. Setelah Dia Meninggal, Dia Memperlakukan Feng Feiyun Sebagai Tuan Mudanya. Seperti Seorang Pelayan, Dia Melayani Feng Feiyun. Anggap Saja Ibu Feng Feiyun Meninggal Karena Sakit. Meskipun Feng Feiyun Adalah Seorang Tiran Di Luar, Dia Sangat Menghormati Pengurus Rumah Tangga Tua Ini Dan Memperlakukannya Sebagai Penatua Sejati. Butler Liu Ini Memiliki Dasar Yang Bagus. Dia Adalah Seorang Kultifator. Hanya Dengan Memegang Lengan Butler Liu, Feng Feiyun Bisa Merasakan Ki Spiritual Yang Kuat Mengalir Di Tubuh Pengurus Rumah Tua Ini. Jika Dia Menggunakan Kekuatan Penuhnya, Kekuatan Dilengannya Akan Menjadi Ribuan Kilogram. Satu Pukulan Bahkan Bisa Mengubah Harimau Ganas Menjadi Bubur Berdarah. Dia Jelas Bukan Orang Biasa. Feng Feiyun Adalah Seorang Phoenix Di Kehidupan Sebelumnya. Dia Memiliki Jiwa Burung Phoenix, Jadi Indra Spiritualnya Sangat Tinggi. Selama Ada Jejak Spiritual Ki, Itu Tidak Akan Bisa Bersembunyi Dari Akal Sehatnya. Butler Liu Pasti Telah Berkultifasi Dalam Buku Kuno Keabadian. Meski Tubuhnya Sudah Tua, Meridian Dan Tulang Di Tubuhnya Masih Bersinar Dengan Cahaya Yang Menyilaukan. Ini Adalah Pembudidaya Pertama Yang Dilihat Feng Feiyun Setelah Dia Hidup Kembali. Di Dunia Fana, Kultifasinya Sudah Sangat Tinggi. Dengan Kultifasinya, Bahkan Jika Dia Hidup Sampai 150 Tahun, Dia Mungkin Tidak Akan Mati. Jika Itu Di Masa Lalu, Tidak Peduli Apapun, Feng Feiyun Tidak Akan Bisa Merasakan Ki Spiritual Dalam Tubuh Butler Liu. Untuk Pengurus Rumah Tangga Yang Begitu Kuat, Itu Membuat Feng Feiyun Memikirkan Keluarga Ibunya. Itu Jelas Bukan Keberadaan Yang Sederhana. Mungkin Itu Adalah Keluarga Kultifator Yang Kuat. Butler Liu Menghela Nafas, Ini Bukan Masalah Kecil. Jika Nona Tertua Mengetahui Hal Ini Di Dunia Bawah, Dia Akan Sangat Bahagia. Nona Sulung Yang Dibicarakan Butler Liu Adalah Ibu Feng Feiyun. Namun, Ketika Butler Liu Mengatakan Ini, Matanya Memancarkan Cahaya Aneh. Meskipun Dia Dengan Cepat Menahannya, Itu Masih Ditangkap Oleh Feng Feiyun. Kesalahan Feng Feiyun Diluar Diketahui Oleh Semua Orang Di Spirit State City. Secara Alami, Butler Liu Juga Mengetahuinya. Tahun-Tahun Ini, Dia Hidup Dalam Pengasingan Dan Jarang Menunjukkan Wajahnya. Apa Yang Mata Tidak Lihat, Hati Tidak Bersedih. Dia Tidak Lagi Memiliki Harapan Untuk Feng Feiyun. Tetapi Ketika Dia Tiba-Tiba Mendengar Bahwa Feng Feiyun Benar-Benar Belajar Membaca Dan Bahkan Membaca Soldiers, Butler Liu Yang Awalnya Putus Asa Tiba-Tiba Melihat Secercah Harapan. Jika Feng Feiyun Bisa Membuka Lembaran Baru Dan Menjadi Dewasa, Maka Dia Akan Bisa Memenuhi Kepercayaan Nona Sulung. Jika Ibuku Benar-Benar Mengetahui Hal Ini Di Dunia Bawah, Dia Akan Memberkatiku Untuk Menemukan Istri Yang Cantik Dan Berbakat Sehingga Dia Bisa Melahirkan Banyak Cucu. Feng Feiyun Bercanda. Mata Butler Liu Menyipit. Dia Berpikir, Jika Dia Benar-Benar Bisa Menemukan Wanita Yang Kuat Dan Mendominasi Untuk Mengendalikan Bajingan Kecil Ini, Mungkin Dia Bisa Menjadi Talenta Yang Hebat. Setelah Seorang Pria Menikah, Dia Akan Selalu Bisa Menjadi Dewasa Dengan Cepat. Semakin Butler Liu Memikirkannya, Semakin Dia Merasa Bahwa Itu Masuk Akal. Bajingan Kecil Feng Feiyun Ini Kurang Disiplin, Itulah Mengapa Dia Menjadi Seperti Ini. Sepertinya Dia Benar-Benar Perlu Menemukan Pernikahan Untuknya Dan Menemukan Seorang Wanita Untuk Mengendalikannya. Beberapa Kandidat Bagus Terlintas Di Benak Lelaki Tua Ini. Masing-Masing Dari Mereka Adalah Wanita Yang Menakjubkan Dengan Kemampuan Untuk Mengendalikan Dan Mengendalikan Sifat Nakal Tuan Muda Feng. Di Antara Mereka Adalah Dewi Kematian Dari Istana Pengakhiran Takdir Puncak, Seorang Kultifator Wanita Dari Gerbang Taois, Seorang Pendeta Wanita Dari Bikiu Nuneri, Dan Pilar Paviliun Senyum Kecantikan. Feng Feiyun Tidak Tahu Bahwa Kata-Katanya Yang Tidak Disengaja Menyebabkan Butler Liu Memiliki Begitu Banyak Pemikiran. Jika Dia Tahu Apa Yang Dipikirkan Butler Liu, Maka Dia Akan Sangat Menyesal Sehingga Dia Akan Membenturkan Kepalanya Ke Dinding. Ayo Pergi! Ayo Pergi! Ayahmu Awalnya Berpatroli Di Barak Kota, Tetapi Setelah Mendengar Tentang Masalah Ini, Dia Bergegas Kembali Dan Menunggumu Di Aula Utama. Butler Liu Sudah Memiliki Rencana Di Benaknya. Dengan Senyum Aneh Di Wajahnya, Dia Memimpin Jalan, Dan Mereka Berdua Berjalan Menuju Aula Utama. Dalam Ingatan Feng Feiyun, Feng Wanpeng Adalah Pria Yang Tegas Dengan Tubuh Tinggi Dan Kokoh. Dia Tidak Terlihat Marah, Tapi Wajahnya Tegas, Seolah-olah Dia Tidak Pernah Tersenyum Sebelumnya. Meskipun Feng Feiyun Dikenal Sebagai Raja Neraka Di Spirit State City, Dia Masih Ketakutan Setengah Mati Di Depan Feng Wanpeng. Itu Seperti Tikus Melihat Kucing, Seluruh Tubuhnya Akan Gemetar Setiap Kali Dia Melihat Feng Wanpeng. Setiap Kali Ini Terjadi, Feng Wanpeng Akan Menggertakkan Giginya, Dia Tidak Menginginkan Apapun Selain Mencekik Mainan Pemalu Ini Sampai Mati. Hanya Dengan Melihatnya Saja Sudah Cukup Untuk Membuat Orang Kehilangan Bisnisnya. Tentu Saja, Ini Adalah Feng Feiyun Di Masa Lalu. Saat Ini, Feng Wanpeng Sedang Duduk Di Kursi Tertinggi Di Aula. Dia Tampak Berusia Tiga Puluhan, Dan Dia Mengenakan Jubah Putih. Matanya Cerah Seperti Mata Harimau, Dan Kumis Di Dagunya Terpangkas Rapi. Feng Wanpeng Adalah Pria Yang Beradab, Dia Adalah Sarjana Tempat Ketiga Dalam Ujian Kekaisaran. Pengetahuannya Mendalam, Dan Dia Sangat Berbudaya. Feng Wanpeng Juga Seorang Seniman Beladiri Yang Kuat, Dan Dia Telah Berlatih Sedikit Seni Abadi. Meski Hanya Sedikit, Dia Sepuluh Kali Lebih Kuat Dari Orang Biasa. Dia Bisa Dengan Mudah Melawan Seribu Orang, Dan Tinjunya Bisa Menembus Dinding Batu Setebal Beberapa Meter. Dia Pasti Bisa Dianggap Sebagai Master Yang Bisa Mendominasi Suatu Daerah. Feng Wanpeng Sedang Minum Teh Dengan Lembut. Dia Masih Mengenakan Baju Kulit Badak Dan Baju Besi Hitam. Di Bawah Cahaya Lampu, Itu Memantulkan Cahaya Dingin Yang Kuat. Setelah Mendengar Berita Bahwa Feiyun Telah Belajar Membaca, Dia Segera Bergegas Kembali Tanpa Henti. Dia Bahkan Tidak Punya Waktu Untuk Melepas Baju Besinya, Rambutnya Masih Tertutup Debu. Meskipun Dia Memegang Cangkir Teh, Dia Sama Sekali Tidak Berniat Untuk Minum. Dia Dengan Lembut Melirik Feng Feiyun, Dan Dengan Ringan Berkata, Saya Dengar Anda Bisa Membaca. Berapa Banyak Kata Yang Dapat Anda Baca? Feng Wanpeng Secara Alami Memahami Karakter Putranya Lebih Baik Dari Orang Lagi, Jadi Dia Tidak Memiliki Harapan Yang Tinggi Untuknya. Namun, Feng Feiyun Adalah Putra Satu-Satunya. Jika Bajingan Kecil Ini Benar-Benar Bisa Membuka Lembaran Baru, Maka Dia Pasti Akan Melatihnya Dengan Segala Cara. Jika Feng Feiyun Benar-Benar Bisa Membaca, Maka Itu Sudah Menjadi Kemajuan Besar. Di Waktu Luang Saya, Saya Belajar Beberapa Kata Sendiri. Membaca Buku Seharusnya Tidak Menjadi Masalah. Feng Feiyun Berkata Dengan Nada Yang Tidak Merendahkan Atau Sombong. Dia Masih Sangat Menghormati Ayah Feng Wanpeng. Tentu Saja, Kata-Kata Ini Hanyalah Alasan. Dia Tidak Bisa Memberitahu Feng Wanpeng Bahwa Dia Dirasuki Hantu, Dan Jiwanya Telah Menyatu Dengan Tubuhnya. Belum Lagi Mempelajari Kata-Kata, Bahkan Menulis Beberapa Kitab Suci Kultifasi Kuno Akan Semudah Membalik Tangannya. Jika Dia Memberitahu Feng Wanpeng Ini, Maka Dia Takut Feng Wanpeng Akan Memperlakukannya Sebagai Monster Dan Membunuhnya. Feng Wanpeng Mengangkat Alisnya, Menyipitkan Matanya, Dan Berpikir, Biasanya, Bajingan Kecil Ini Akan Sangat Ketakutan Sehingga Dia Akan Berlutut Di Tanah Dan Bersujud Ketika Dia Melihatku, Dia Bahkan Tidak Bisa Mengatakan Sepatah Katapun. Hari Ini, Dia Bisa Berdiri Di Depan Saya Dan Dengan Tenang Menjawab Pertanyaan Saya. Mungkinkah Dia Tiba-Tiba Tercerahkan? Hati Feng Wanpeng Sedikit Senang, Tapi Dia Tidak Menunjukkannya Di Wajahnya. Dia Meletakkan Cangkir Tehnya, Dan Dia Dengan Ringan Berkata, Saya Mendengar Bahwa Anda Sedang Membaca, Tentara, Bagaimana Menurut Anda Tentang Itu? Feng Feiyun Hanya Membolak Balik Beberapa Halaman, Jadi Dia Tidak Memiliki Pemahaman Yang Mendalam Tentang Prajurit. Namun, Setelah Feng Wanpeng Mendengar Berita Ini, Dia Merasa Itu Tidak Biasa. Lagi Pula, Di Dinasti Jin, Jika Seseorang Ingin Menonjol, Mereka Harus Memasuki Tentara Beladiri Yang Ketuhanan, Membunuh Iblis, Mengalahkan Para Bandit, Memenangkan Segel Komandan, Mendapatkan Prestasi Militer, Dan Mencapai Karir Yang Hebat. Ini Adalah Pilihan Terbaik. Seorang Jenderal Dengan Jutaan Prajurit Di Tangannya Pasti Akan Memiliki Otoritas Lebih Dari Pejabat Istana, Bangsawan, Dan Bangsawan. Meskipun Dinasti Jin Adalah Negara Fana, Masih Banyak Pembudidaya. Banyak Klan Dan Sekte Besar Memiliki Kitab Suci Kultivasi Yang Tidak Lengkap. Ada Banyak Orang Jenius Yang Berhasil Dalam Kultivasinya, Mereka Bisa Terbang Di Langit Atau Melarikan Diri Dari Bumi, Mereka Bisa Memanggil Angin Dan Memanggil Hujan, Mereka Cukup Menakjubkan. Jadi, Meskipun Ini Adalah Negara Manusia, Ada Banyak Ahli, Tetapi Sangat Sedikit Orang Yang Mahir Dalam Seni Perang. Ada Banyak Prajurit, Tetapi Sedikit Jenderal. Dia Tahu Bahwa Feng Feiyun Tidak Memiliki Bakat Untuk Berkultivasi. Namun, Jika Dia Bisa Melakukan Sesuatu Dalam Seni Perang, Maka Dia Masih Bisa Menonjol Dan Melambung Ke Puncak. Mungkin Di Masa Depan, Jabatan Resminya Akan Lebih Tinggi Darinya. Tentu Saja, Kuncinya Saat Ini Adalah Melihat Apakah Dia Memiliki Potensi Untuk Menjadi Seorang Komandan Atau Tidak. Feng Wanpeng Merasa Bahwa Dia Telah Melebih-lebihkan Dia, Tetapi Dia Masih Tidak Memiliki Banyak Harapan Di Dalam Hatinya. Seorang Bajingan Yang Hanya Tahu Cara Bermain-Main Dengan Wanita. Semakin Tinggi Harapan, Semakin Besar Kekecewaan. Bab 5. Soldiers Telah Ditulis Selama Ribuan Tahun, Dan Generasi Selanjutnya Telah Merevisinya. Tidak Hanya Mencatat Strategi Militer, Tetapi Juga Mencatat Tata Letak Dan Turunan Formasi. Banyak Pembudidaya Akan Mempelajari, Tentara. Beberapa Dapat Memahami Dao Darinya, Dan Beberapa Dapat Mempelajari Esensi Formasi Darinya. Mereka Mampu Menciptakan Formasi Pembunuhan Yang Menghancurkan Bumi. Misalnya, Platform 10.000 Patung, Hutan Hantu Berkabut, Gunung 8 Trigram 4 Simbol. Semua Tempat Berbahaya Ini Diciptakan Oleh Orang Dahulu Berdasarkan Formasi Dalam, Tentara, Dan Penelitian Mereka Sendiri. Kemudian, Mereka Diciptakan Menurut Topografi Pegunungan Dan Hukum Astronomi. Setelah Ribuan Tahun Kehamilan Dan Pergerakan Bumi, Formasi Pembunuhan Yang Misterius Dan Berbahaya Ini Tercipta. Feng Fei Yun Hanya Membolak Balik Beberapa Halaman Dan Belum Melakukan Penelitian Mendalam. Pada Saat Ini, Pertanyaan Feng Wanpeng Membuatnya Merasa Tidak Tahu Bagaimana Menjawabnya. F Asterisk Cek, Jika Saya Mengetahui Ini Sebelumnya, Saya Hanya Akan Mengatakan Bahwa Saya Tidak Tahu Satu Katapun. Kenapa Repot-Repot Menjawab Pertanyaan Omong Kosong Ini? Namun, Ketika Dia Melihat Tatapan Penuh Gairah Stewart Liu Dan Feng Wanpeng, Hati Feng Fei Yun Melahirkan Emosi Yang Tidak Dapat Dijelaskan. Emosi Ini Memberitahunya Bahwa Dia Tidak Bisa Membiarkan Orang-Orang Yang Benar-Benar Peduli Padanya Kehilangan Harapan. Dia Hanya Bisa Menguatkan Dirinya Dan Melakukannya. Feng Fei Yun Dengan Lembut Memperbaiki Lengan Bajunya Dan Merenung Sejenak. Kemudian, Dia Perlahan Berkata, Prajurit, Isinya Luas Dan Mendalam, Pemikirannya Mendalam, Logikanya Cermat, Teliti, Dan Penuh Variasi. Ini Mencakup Keniscayaan Perang, Hubungan Antara Perang Dan Moral, Peran Faktor Mental, Konsentrasi Pasukan, Dan Banyak Aspek Lainnya. Dapat Dikatakan Bahwa, Prajurit, Ini Tidak Hanya Berguna Untuk Berbaris Dan Berperang, Tetapi Juga Cocok Untuk Para Pembudidaya Untuk Berperang. Menyerang Hati Adalah Yang Paling Penting, Dan Menyerang Kota Adalah Yang Paling Penting. Feng Fei Yun Berbicara Dengan Semangat Dan Keyakinan. Saat Dia Berbicara, Dia Mengulurkan Tangannya Dan Memberi Isyarat Ke Udara Seolah-olah Dia Sedang Mensimulasikan Situasi Pertempuran Dua Pasukan. Ketika Dua Pasukan Saling Berhadapan, Mengepung Kota, Mempertahankan Kota, Dan Terlibat Dalam Pertempuran Sengit, Yang Terpenting Adalah Moral Para Prajurit, Diikuti Dengan Pembentukan Pasukan. Jika Saya Memimpin Tentara Beladiri Yang Saleh Untuk Menyerang Sekte Jahat, Maka Formasi Akan Sangat Penting. Ekspresi Feng Fei Yun serius dan Teliti, Dia Memiliki Aura Seorang Jenderal. Feng Wanpeng dan Stewart Liu Benar-Benar Terkejut. Mereka Menggosok Mata Mereka, Takut Mereka Mungkin Mengenali Orang Yang Salah. Bahkan Empat Pelayan Muda Yang Berjaga Di Pintu Terkejut Sampai Rahang Mereka Hampir Jatuh Ketanah. Mata Mereka Yang Indah Dipenuhi Dengan Cahaya Pemujaan. Itu Terlalu Sulit Dipercaya. Apakah Ini Masih Tuan Muda Feng Yang Bodoh Dan Tidak Kompeten? Apakah Ini Orang Idiot Yang Sama Yang Tidak Bisa Menulis Atau Menggunakan Seni Beladiri? Apakah Ini Masih Master Generasi Kedua Yang Tinggal Di Pegunungan? Tangan Old Butler Liu Gemetar Karena Kegembiraan Saat Air Mata Mengalir Di Wajahnya. Tuan, Lihat Tuan Muda Feng. Dia Bukan Orang Biasa-Biasa Saja. Pemahamannya Tentang Bagaimana Mengalahkan Musuh Membuat Pelayan Tua Ini Tersipu Malu. Jika Nona Sulung Tahu Tentang Ini, Aku Bertanya-Tanya Betapa Bahagianya Dia. Meskipun Feng Wanpeng Jauh Lebih Tenang Daripada Steward Liu, Dia Masih Sangat Bersemangat Hingga Hampir Membanting Meja. Mungkinkah Surga Menjagaku, Feng Wanpeng? Anak Ini Sepertinya Bukan Penurut. Jika Dia Bisa Mengubah Kebiasaan Buruknya Dan Bekerja Keras, Mungkin Dia Akan Memiliki Masa Depan Yang Cerah. Feng Wanpeng Mencoba Yang Terbaik Untuk Menekan Kegembiraannya Dan Tidak Mengungkapkannya. Wajahnya Masih Tenang Saat Dia Terus Menguji Tuan Muda Feng, Apa Pendapatmu Tentang Perkataan Ini? Menyerang Hati Adalah Yang Terbaik, Menyerang Kota Adalah Yang Terburuk. Melawan Hati Adalah Yang Terbaik, Melawan Tentara Adalah Yang Terburuk. Tanpa Berperang, Kamu Akan Menaklukkan Musuh. Feng Feiyun Menjawab. Lalu Menurutmu Apa Faktor Terpenting Dalam Perang? Feng Wanpeng Terus Bertanya. Feng Feiyun Tidak Mengalami Perang Sungguhan, Jadi Dia Benar-Benar Tidak Tahu Bagaimana Menjawab Pertanyaan Ini. Setelah Berpikir Lama, Akhirnya Dia Menjawab, Keberuntungan. Keberuntungan. Feng Wanpeng Mengerutkan Kening Dan Merenung Sejenak. Kemudian, Dia Tidak Bisa Menahan Tawa, Semoga Beruntung. Anda Benar. Jika Pasukan Dalam Perang Nyata, Jika Keberuntungan Tidak Baik, Bahkan Jika Anda Memiliki Jutaan Tentara, Anda Masih Akan Kalah. Keberuntungan. Keberuntungan. Takdir. Ini Adalah Pertama Kalinya Feng Feiyun Melihat Feng Wanpeng Tertawa. Meskipun Jawaban Ini Tidak Akurat, Itu Juga Tidak Salah. Feng Wanpeng Merasa Bisa Mulai Mengevaluasi Kembali Putranya Sendiri. Namun, Itu Hanya Evaluasi Ulang. Dia Adalah Seorang Idiot Yang Telah Jatuh Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun. Bahkan Jika Anak Yang Hilang Telah Membuka Lembaran Baru, Tetap Tidak Mudah Baginya Untuk Membuat Namanya Terkenal. Plus, Hanya Tuhan Yang Tahu Jika Pria Ini Hanya Bertindak Seenaknya. Mungkin Dalam Dua Hari, Dia Akan Keluar Dan Menggoda Perempuan Lagi. Meskipun Kamu Memiliki Pemahaman Tentang Urusan Militer, Itu Tidak Banyak. Dibandingkan Dengan Bakat Kakakmu, Kamu Masih Jauh. Feng Wanpeng Melanjutkan, Penatua Liu, Pergi Dan Undang Ahli Strategi G Dari Kam Militer Kota. Mulai Besok, Biarkan Dia Belajar Seni Perang Bersama Dengan Ahli Strategi G. Pengurus Rumah Tangga Liu Sangat Gembira. Ahli Strategi G Adalah Guru Di Spirit State City Yang Paling Tahu Seni Perang. Tuannya Mengundangnya Untuk Menjadi Guru Tuan Muda Feng. Dari Sini, Orang Bisa Melihat Betapa Pentingnya Dia Menempatkan Tuan Muda Feng. Dinasti Jin Yang Saleh Diperintah Oleh Kekuatan Militer. Setiap Tahun, Akan Ada Perang Berskala Besar Dengan Dinasti Lain, Dan Bahkan Dengan Beberapa Sekte Abadi Yang Jahat. Jika Dia Bisa Mempelajari Seni Perang Dan Memasuki Kambela Diri Dewa, Maka Masa Depannya Tidak Akan Terbatas. Dia Akan Menjadi Ahli Strategi Putih Yang Selalu Menang Dengan Prestasi Militer Yang Luar Biasa. Dia Benar-Benar Akan Terkenal Di Seluruh Dunia. Pengurus Rumah Tangga Liu Dengan Senang Hati Menerima Pesanan Tersebut. Meskipun Dia Terlihat Tua Dan Kikuk, Kecepatannya Sangat Cepat. Itu Seperti Angin Sepoy-Sepoy Bertiup. Kakinya Bahkan Tidak Menyentuh Tanah, Dan Bayangannya Sudah Menghilang Dari Aula Besar. Feng Fei Yun Mengikutinya Keluar Dari Aula Besar Dan Pergi Ke Halaman. Dia Sedang Memikirkan Rencana Masa Depannya. Budidaya Harus Menjadi Prioritas Pertama. Hanya Ketika Tubuh Seseorang Kuat Barulah Mereka Bisa Melebarkan Sayap Dan Terbang Ke Langit. Karena Aku Sudah Di Sini, Aku Akan Membuat Nama Untuk Diriku Sendiri Di Dinasti Jin Yang Saleh. Berkultifasi Lagi, Mungkin Itu Akan Memperbaiki Keadaan Pikiran Saya. Ini Belum Tentu Merupakan Hal Yang Buruk. Mungkin Saya Bisa Mencapai Tingkat Yang Lebih Tinggi Dari Sebelumnya. Wajah Feng Fei Yun Menunjukkan Senyuman. Dia Melihat Perahu Roh Di Telapak Tangannya Seolah Sedang Menunggu Sesuatu. Masa Depan Ada Di Tangannya Sendiri. Fei Yun, Ku Dengar Kamu Bisa Membaca Sekarang. Apakah Ini Benar? Di Jalan Kecil Di Sebelah Kolam, Seorang Pria Tampan Dan Percaya Diri Datang. Dia Mengenakan Jubah Ilmiah Biru, Dan Ada Pedang Besi Hitam Putih Yang Tergantung Di Pinggangnya. Tubuhnya Mengalir Dengan Energi Roh. Meskipun Dia Tampak Seperti Sedang Berjalan-Jalan Di Halaman, Setiap Langkahnya Mampu Menempuh Tiga Sang. Ada Energi Putih Samar, Hampir Tak Terlihat Yang Keluar Dari Telapak Kakinya. Dia Benar-Benar Seperti Abadi. Selama Itu Wanita, Mereka Akan Berteriak Hanya Dengan Melihatnya. Usia Muda, Kultifasi Bagus, Sangat Tampan, Sangat Anggun. Kata-Kata Ini Tidak Berlebihan Untuk Digunakan Pada Feng Suyu. Wajah Feng Suyu Penuh Dengan Senyuman, Membuat Orang Lain Merasa Sangat Bersahabat. Dia Datang Dan Menepuk Bahu Feng Fei Yun. Ini Adalah Kakak Laki-Laki Feng Fei Yun, Dan Dia Juga Anak Angkat Feng Wan Peng. Jika Feng Fei Yun Adalah Master Generasi Kedua Yang Bodoh Dan Tidak Kompeten, Dibenci Oleh Semua Orang Di Spirit State City, Maka Feng Suyu Adalah Sinonim Dari Cerah Dan Cantik. Dia Dipenuhi Dengan Bakat, Dan Kultifasinya Tidak Biasa. Dia Juga Tampan Dan Memiliki Kepribadian Yang Baik. Di Mata Orang Banyak, Feng Fei Yun Dan Feng Suyu Adalah Dua Ekstrim. Banyak Orang Bahkan Menyebut Feng Suyu Tuan Muda Di Belakang Punggungnya, Sementara Mereka Mengutuk Feng Fei Yun Sebagai Sampah, Sampah, Dan Binatang Buas. Feng Suyu Sangat Baik Pada Feng Fei Yun, Seperti Kakak Laki-Laki. Misalnya, Pertama Kali Feng Fei Yun Memperkosa Seorang Wanita, Feng Suyu Yang Membantunya Mengaturnya. Contoh Lain, Pertama Kali Feng Fei Yun Membakar Akademi, Feng Suyu Juga Yang Membantunya Membangun Surat Wasiat. Contoh Lain, Setiap Kali Feng Fei Yun Melakukan Kejahatan Di Luar, Feng Suyu Lah Yang Membantunya Menyelesaikannya. Plus, Dia Hanya Dengan Santai Menyebutkannya Di Telinga Feng Wan Peng, Dan Dia Tidak Akan Menyebarkannya. Jika Itu Adalah Feng Fei Yun Sebelumnya, Maka Dia Secara Alami Akan Berterima Kasih Kepada Kakak Yang Baik Hati Ini, Tetapi Feng Fei Yun Saat Ini, Melihat Senyum Di Wajahnya, Merasa Jijik. Jika Bukan Karena Bimbingan Feng Suyu Sejak Muda, Feng Fei Yun Tidak Akan Menjadi Seperti Ini, Dihina Oleh Semua Warga Spirit State City. Feng Suyu Hanyalah Anak Angkat. Jika Dia Ingin Mewarisi Posisi Tuan Kota Negara Roh, Maka Dia Harus Benar-Benar Membuat Feng Fei Yun Merosot Dan Membuat Feng Wan Pengkecewa Pada Putranya Sendiri. Hanya Dengan Begitu Dia Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menjadi Penguasa Kota Negara Roh. Feng Suyu Hanyalah Anak Angkat. Jika Dia Ingin Mewarisi Posisi Tuan Kota Negara Roh, Maka Dia Harus Benar-Benar Membuat Feng Fei Yun Merosot Dan Membuat Feng Wan Pengkecewa Padanya. Hanya Dengan Begitu Dia Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menjadi Penguasa Kota Negara Roh. Jika Feng Fei Yun Benar-Benar Belajar Membaca, Maka Itu Akan Menjadi Ancaman Bagi Posisinya Di Masa Depan Sebagai Penguasa Kota. Jika Perlu, Dia Bisa Membunuhnya Di Buayan, Memotong Rumput Liar Dan Menghilangkan Akarnya. Bab 6. Feng Fei Yun Tiba-Tiba Memiliki Keinginan Dan Ingin Menggodanya Sedikit. Dia Terus Menggelengkan Kepalanya Dan Menghela Nafas, Belajar Membaca Masih Terlalu Sulit Bagiku. Itu Semua Omong Kosong Para Pelayan Anjing Itu, Dan Itu Sampai Ketelinga Ayah. Tadi, Ayah Menyuruhku Datang Dan Menanyakan Buku Apa Yang Aku Sedang Membaca. Kau Tahu, Aku Biasanya Tidak Membaca Buku. Di Saat Putus Asa, Saya Mengatakan Bahwa Saya Baru Saja Selesai Membaca, Jade Fase Plum. Setelah Saya Mengatakannya, Saya Menyesalinya. Jade Fase Plum, Adalah Buku Terlarang. Ah, Benar Saja, Saya Dimarahi Oleh Ayah Saya Lagi. Feng Suiyu Tidak Bisa Menahan Tawa Di Dalam Hatinya, Seorang Idiot Akan Selalu Menjadi Idiot. Kupikir Dia Benar-Benar Belajar Membaca, Tapi Sepertinya Aku Terlalu Banyak Berpikir. Haha, Dia Sebenarnya Berani Mengatakan Bahwa Dia Membaca, Jade Fase Plum, Di Depan Ayah Angkat. Saya Khawatir Ayah Angkat Akan Lebih Kecewa Padanya Kali Ini. Wajah Feng Suiyu Tidak Memiliki Sedikitpun Ejekan. Dia Berkata Dengan Prihatin, Fei Yun, Jangan Diambil Hati. Saya Akan Membantu Anda Menjelaskan Masalah Ini Di Depan Ayah Angkat. Terima Kasih Banyak, Kakak. Feng Fei Yun Meneteskan Air Mata, Tetapi Dia Tau Bahwa Feng Suiyu Jelas Bukan Orang Yang Baik. Akan Aneh Jika Dia Membantunya Menjelaskan Di Depan Ayahnya, Itu Akan Lebih Seperti Dia Mencoreng Namanya. Kami Bahkan Lebih Dekat Daripada Saudara-Sedarah. Masalah Kecil Ini Tidak Perlu Disebutkan. Saya Mendengar Bahwa Anda Baru-Baru Ini Tertarik Pada Cucu Pak Tua Luo. Bagaimana Kalau Anda Pergi Mencarinya Sekarang Untuk Bersantai Dan Melupakan Ketidaknyamanan Sebelumnya? Feng Suiyu Menyarankan Dengan Prihatin. Ide Bagus. Kakak, Kamu Benar-Benar Mengerti Aku. Feng Fei Yun Menanggapi Dengan Suara Gembira, Lalu Dia Cepat-Cepat Keluar. Feng Suiyu Melihat Ke Belakang Feng Fei Yun Dan Mencibir. Bocah Kecil Ini Cepat Atau Lambat Akan Mati Di Perut Seorang Wanita. Dia Menggelengkan Kepalanya, Lalu Dia Berbalik Dan Pergi Ke Aolah Utama. Dia Menangkupkan Kedua Tangannya Ke Arah Feng Wanpeng, Yang Sedang Duduk Di Kursi Meditasi, Dan Berkata, Ayah Angkat, Masalah Fei Yun. Kamu Juga Tahu Tentang Masalah Fei Yun. Jari-Jari Feng Wanpeng Dengan Lembut Memainkan Cangkir Teh Di Atas Meja Dengan Ekspresi Aneh Di Wajahnya. Feng Suiyu Tidak Tahu Suasana Hati Feng Wanpeng Saat Ini, Tapi Dia Yakin Feng Wanpeng Bahkan Lebih Kecewa Dengan Feng Fei Yun, Bahkan Putus Asa. He He, Semakin Besar Keputus Asaan, Semakin Besar Manfaatnya Bagiku. Feng Suiyu Diam-Diam Senang, Tetapi Di Permukaan, Dia Dengan Lembut Menghela Nafas Dan Menganggupkan Kepalanya, Pada Akhirnya, Fei Yun Masih Muda. Beberapa Buku Memang Tidak Cocok Untuknya. Tidak, Menurutku Itu Sangat Cocok. Fei Yun Telah Diabaikan Sejak Dia Masih Muda. Awalnya, Kupikir Dia Tidak Akan Bisa Mencapai Apapun. Tapi Karena Dia Bisa Mempelajari Buku-Buku Ini, Menurutku Dia Layak Untuk Dilatih. Suiyu, Kamu Harus Belajar Darinya Dalam Aspek Ini. Baca Lebih Banyak Buku Tentang Jenis Subjek Ini. Ini Akan Bermanfaat Untuk Karir Masa Depan Anda. Ekspresi Feng Wanpeng Serius Saat Dia Berbicara Dengan Tulus Dan Sepenuh Hati. Feng Suiyu Tertegun. Membaca Buku Seperti Jade Fasetlum Memiliki Ratusan Keuntungan Dan Tidak Ada Kerugian Bagi Karir Seseorang. Mungkinkah Ayah Angkat Mengajariku Beberapa Trik Untuk Menjadi Seorang Pejabat? Tapi Bagaimana Bisa Jade Fasetlum Ada Hubungannya Dengan Karir Seseorang? Mungkin Karena Pengalaman Saya Tidak Cukup Dan Saya Tidak Bisa Melihat Sejauh Ayah Angkat. Meskipun Hati Feng Suiyu Penuh Dengan Pertanyaan, Dia Tidak Berani Bertanya. Dia Hanya Berkata Dengan Hormat, Ajaran Ayah Angkat Benar. Suiyu Akan Pergi Dan Berkonsentrasi Belajar. Saya Tidak Akan Mengecewakan Ayah Angkat. Feng Wanpeng Menganggupkan Kepalanya Untuk Menunjukkan Kepuasannya. Feng Feiyun Secara Alami Tidak Akan Pergi Mencari Luoyuer. Sebelumnya, Dia Hanya Menipu Feng Suiyu. Saat Ini, Hal Yang Paling Mendesak Adalah Berlatih Immortal Phoenix Psik. Hanya Dengan Memulai Jalur Kultifasi Dia Akan Memiliki Modal Untuk Berbicara. Adapun Untuk Mempelajari Seni Perang, Ini Sekunder. Jika Kultifasinya Berada Di Puncak, Satu Pukulan Dapat Menghancurkan Jutaan Pasukan. Di Hadapan Kekuatan Absolut, Seni Perang Tidak Layak Disebut. Saat Ini, Feng Feiyun Bahkan Tidak Bisa Mengalahkan Pria Besar Biasa. Jika Seorang Ahli Seperti Feng Suiyu Ingin Membunuhnya, Dia Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melawan. Ini Adalah Salah Satu Alasan Mengapa Dia Begitu Bersemangat Untuk Berlatih. Meskipun Tubuhnya Tidak Cocok Untuk Kultifasi, Immortal Phoenix Psik Dapat Mengubah Fisiknya Dan Bahkan Mengubahnya Menjadi Seorang Jenius Kultifasi. Fisik Phoenix Abadi Dibagi Menjadi Dua Tahap. Tahap Pertama Adalah, Transformasi Darah. Darah Adalah Fondasi Tubuh Dan Menutupi Setiap Bagian Tubuh Dengan Padat. Semakin Banyak Kotoran Di Dalam Darah, Semakin Lemah Fisiknya. Semakin Rendah Kadar Darahnya, Semakin Rendah Fisiknya. Jadi Selama Kemurnian Dan Kadar Darah Meningkat, Fisik Secara Alami Akan Berubah Secara Halus. Meridian Akan Melebar, Otot Akan Mengeras, Dan Tulang Akan Menjadi Lebih Halus. Tahap Kedua Adalah, Bone Refinement, Juga Dikenal Sebagai Phoenix Bone Cultivation. Bakat Untuk Berkultifasi Bergantung Pada Fisiknya, Tetapi Kekuatan Tubuh Bergantung Pada Tulangnya. Tulang-Tulang Itu Menghubungkan Seluruh Tubuh Dan Berubah Menjadi Tubuh Abadi. Setiap Kali Satu Tulang Phoenix Diolah, Tubuhnya Akan Menjadi Lebih Kuat. Hanya Dengan Mengolah 999 Phoenix Bone Seseorang Akan Mencapai Penyelesaian Akhir Dari Immortal Phoenix Fisik Dan Dapat Hidup Selama 90.000 Tahun. Feng Fei Yun Telah Mengolah 206 Tulang Phoenix, Dan Tubuhnya Kuat Sampai Tidak Bisa Dihancurkan Dan Tahan Terhadap Api Dan Air. Jika Dia Telah Mengolah 999 Tulang Phoenix Dan Mencapai Alam Penyelesaian Akhir, Maka Sui Ue Ting Tidak Akan Bisa Membunuhnya Bahkan Jika Dia Memiliki Kultivasi Yang Mendalam. Begitu Immortal Phoenix Fisik Mencapai Alam Penyelesaian Akhir, Maka Dia Akan Mampu Menantang Saint Spirit Kuno. Feng Fei Yun Hanya Bisa Memulai Dari Awal Lagi Dari Tahap Pertama, Transformasi Darah. Transformasi Darah Dibagi Menjadi Empat Tahap. Tahap Pertama Adalah Memisahkan Kotoran Dalam Darah Dan Memurnikannya. Saat Warna Darah Mencapai Warna, Merah Menyala, Maka Tahap Pertama Selesai. Setelah Tahap Ini Tercapai, Maka Meridian Dan Meridian Dalam Tubuh Akan Meningkat Pesat. Darah Akan Mampu Menghasilkan Energi Roh, Sehingga Mengubah Fisik Aslinya. Ini Juga Merupakan Awal Melepaskan Diri Dari Tubuh Fana Dan Mencapai Tahap Awal Alam Roh. Penggarap Juga Dibagi Menjadi Beberapa Tingkatan. Begitu Level Tercapai, Maka Mereka Bisa Menjadi Orang Suci Dan Abadi. Alam Roh Adalah Tahap Pertama Kultivasi. Itu Dibagi Menjadi Tahap Awal, Tengah, Dan Puncak, Tiga Tahap Kecil. Yang Disebut Alam Roh Adalah Benih Roh Yang Ditanam Di Dalam Tubuh Oleh Manusia. Selama Alam Roh Ditanam, Maka Mereka Akan Dipisahkan Dari Manusia Dan Akan Memiliki Sejumlah Kekuatan. Singkatnya, Selama Alam Roh Ditanam Di Dalam Tubuh Dan Dia Mencapai Tahap Awal, Maka Feng Fei Yun Akan Dapat Menyingkirkan Nama Seorang Idiot, Dan Dia Akan Menjadi Beberapa Kali Lebih Kuat Dari Seorang Kultivator Ahli. Ini Hanyalah Tahap Awal Dari Alam Roh. Panggung Tengah Dan Panggung Puncak Akan Lebih Menakjubkan Lagi. Selain Itu, Ada Tahap Lain Di Atas Alam Roh, Dan Itu Disebut Yayasan Abadi. Seorang Kultivator Di Tahap Immortal Foundation Sudah Menjadi Penguasa Suatu Wilayah. Feng Fei Yun Telah Berlatih Immortal Phoenix Pisik Sebelumnya. Sekarang Dia Berlatih Lagi, Itu Berjalan-Jalan Di Taman. Darah Di Tubuhnya Mengalir Lebih Cepat Dan Lebih Cepat. Dalam Keadaan Normal, Darah Seseorang Membutuhkan Tiga Menit Untuk Beredar Satu Putaran Keseluruh Tubuh. Tetapi Pada Saat Ini, Darah Di Tubuh Feng Fei Yun Mengalir Lebih Cepat Dengan Margin Yang Besar, Dan Dia Dapat Mengedarkan Satu Putaran Keseluruh Tubuh Dalam Dua Menit. Kotoran Dalam Darah, Bersama Dengan Pori-Pori, Diperas. Feng Fei Yun Berlatih Selama Enam Jam, Dan Darah Di Tubuhnya Sudah Beredar Seratus Delapan Puluh Kali. Wajah, Lengan, Dan Kulitnya Semuanya Membawa Lapisan Kotoran Hitam Yang Lengket. Ini Adalah Langkah Pertama Untuk Mengganti Darah, Dan Ini Adalah Bagian Yang Paling Sederhana. Aku Seharusnya Bisa Menyelesaikannya Dalam Tiga Sampai Lima Hari. Feng Fei Yun Membuka Matanya Dan Membuat Perkiraan Kasar Di Benaknya. Pada Saat Ini, Sinar Matahari Yang Hangat Masuk Dari Jendela. Tanpa Sadar, Hari Sudah Subuh. Dia Tidak Tidur Sepanjang Malam, Tapi Feng Fei Yun Tidak Merasa Mengantuk Sama Sekali. Dia Memerintahkan Pelayan Untuk Merebus Air Panas Dan Membersihkan Kotoran Di Tubuhnya. Kemudian, Dengan Bantuan Para Pelayan, Dia Berganti Menjadi Jubah Putih. Dia Masih Penuh Energi Dan Semangat. Saat Ini, Seseorang Telah Menyiapkan Sarapan Mewah, Semangkuk Jamur Putih, Semangkuk Sarang Burung Walet Dan Biji Teratai, Sepiring Kue Kepingan Salju, Dan Sepiring Daging Pembuka. Feng Fei Tian Melihat Kemeja Makanan, Dan Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Ayo Pergi, Ayo Pergi. Beri Aku Satu Jin Roti Kukus Dan Dua Mangkuk Air Putih. Feng Fei Tian Saat Ini Sedang Memadatkan Darahnya, Jadi Semakin Ringan Makanannya, Semakin Baik. Roti Kukus Dan Air Putih Adalah Yang Terbaik. Kedua Pelayan Itu Berbisik Di Dalam Hati Mereka. Pikiran Tuan Muda Feng Menjadi Semakin Tak Terduga, Seolah-olah Dia Kerasukan. Namun, Mereka Tidak Berani Menentang Keinginannya, Jadi Mereka Dengan Cepat Mengambil Makanan Di Atas Meja Dan Mengeluarkan Roti Kukus Dan Air Putih. Siapkan Makan Siang Seperti Ini Untuk Ku Juga. Feng Fei Yun Memakan Satu Jin Roti Kukus Dan Meminum Air Putih. Kemudian, Dia Pergi Ke Halaman Barat Dan Berdiri Di Atas Platform Batu Yang Agak Kosong. Matanya Sedikit Tertutup Saat Dia Dengan Lembut Meninju. Kemudian, Dia Menarik Kembali Tinjunya. Ini Adalah Langkah Awal, Dia Ingin Menguji Untuk Melihat Seberapa Banyak Tubuhnya Telah Membaik. Garis Meridianku Menjadi Dua Kali Lipat, Mencapai Level Orang Biasa. Otot Saya Menjadi Tiga Kali Lebih Padat, Dan Kekuatan Saya Meningkat. Satu Pukulan Bisa Memiliki Kekuatan Dua Kali Lipat Dibandingkan Sebelumnya. Meskipun Dia Hanya Berkultivasi Untuk Satu Malam, Tubuh Feng Fei Tian Saat Ini Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya. Ini Adalah Kekuatan Dari Immortal Phoenix Fisik. Di Dunia Kultivasi, Ini Jelas Merupakan Teknik Pemurnian Fisik Terbaik. Untuk Meningkatkan Fisik Dan Meningkatkan Kekuatan Fisik, Hanya Mengolah Immortal Phoenix Fisik Saja Tidak Cukup. Hanya Dengan Tempering Tubuh Akan Menjadi Lebih Kuat Dan Lebih Kuat. Tepuk Tangan. Feng Fei Yun Mulai Berlatih Teknik Tinju Secara Perlahan. Teknik Tinju Ini Bukan Milik Sekte Manapun, Itu Hanya Teknik Tinju Pemurnian Tubuh Berdasarkan Pemahamannya Sendiri Tentang Dao Surgawi. Total Hanya Ada Sembilan Pukulan, Dan Setiap Pukulan Mewakili Jenis Aura Taois Yang Memupuk Setiap Bagian Tubuh. Seolah-olah Setiap Pukulan Telah Mengumpulkan Semua Kekuatan Di Tubuh Dan Menyerang. Itu Sehalus Air Yang Mengalir, Melengkapi Dao Surgawi, Memberikan Rasa Keindahan Yang Aneh. Bab 7. Tuan Muda Tidak Keluar Untuk Bersenang-Senang Hari Ini. Sebaliknya, Dia Sedang Berlatih Teknik Tinjunya. Ini Terlalu Aneh. Teknik Tinju Ini Sepertinya Tidak Terlalu Kuat. Tidak Ada Kekuatan Sama Sekali, Tapi Ada Ritme Yang Tak Terlukiskan Di Dalamnya. Sangat Aneh, Sangat Aneh. Mungkinkah Teknik Tinju Tuan Muda Adalah Teknik Tinju Dewa? Tidak Peduli Bagaimana Saya Mencoba Menirunya, Saya Tidak Bisa Meniru Rasa Dari Teknik Kepalan Tangan. Beberapa Orang Ingin Meniru Teknik Tinju Feng Feiyun, Tetapi Mereka Merasa Itu Tidak Mulus. Terlebih Lagi, Setelah Setiap Pukulan, Seluruh Tubuh Mereka Akan Kesakitan. Akhirnya Mereka Hanya Bisa Menyerah Dan Tidak Berani Belajar Lagi. Sembilan Teknik Tinju Feng Feiyun Mewakili Sembilan Maksud Yang Berbeda. Mereka Tampak Sederhana, Tetapi Mereka Sangat Indah. Bahkan Jika Seseorang Bisa Meniru Teknik Tinju, Mereka Tidak Akan Bisa Meniru Niatnya. Jika Ada Sedikit Penyimpangan, Maka Mereka Akan Melukai Tubuh Mereka Sendiri. Feng Suiyu Sedang Berdiri Di Atas Gedung Enam Lantai, Dan Dia Memandang Feng Feiyun, Yang Sedang Berlatih Teknik Tinjunya Di Kejauhan. Wajahnya Yang Tampan Terasa Dingin, Dan Dia Memegang Sebuah Buku Di Satu Tangan Sementara Tangan Lainnya Dengan Lembut Mengetuk Pagar Kayu. Dia Tampak Berpikir Keras. Tuan Muda Pertama, Tidak Perlu Khawatir. Teknik Tinju Feng Feiyun Seperti Teknik Tinju Monyet, Dia Tidak Akan Bisa Mencapai Apapun. Monyet Bermulut Tajam Seperti Pelayan Mencibir Di Belakang Feng Suiyu. Feng Suiyu Menggelengkan Kepalanya, Dan Dia Dengan Sungguh-Sungguh Berkata, Tidak Normal, Tidak Normal. Aku Selalu Merasa Ada Sesuatu Yang Berbeda Tentang Dirinya, Dan Itu Membuatku Sedikit Gelisah. Keke, Apakah Kamu Ingin Aku Menyingkirkannya Agar Tidak Ada Mimpi Lagi? Kata Pelayan Itu. Mata Feng Suiyu Menjadi Dingin, Dan Dia Memelototinya, Dan Dia Berkata, Apakah Menurutmu Ayah Angkat Itu Benar-Benar Menyerah Padanya? Ayah Angkat Adalah Orang Yang Lihai. Selama Dia Menemukan Petunjuk Sekecil Apapun, Maka Kita Semua Akan Tamat. Kecuali Jika Benar-Benar Diperlukan, Kita Tidak Dapat Menyentuh Feng Feiyun. Ditambah Lagi, Masih Ada Pengurus Rumah Tangga Liu Di Sisinya. Kultivasi Pengurus Rumah Tangga Liu Ini Tidak Dapat Diduga. Dengan Dia Menjaga Feng Feiyun, Bahkan Jika Saya Secara Pribadi Mengambil Tindakan, Saya Khawatir Itu Tidak Akan Terjadi. Tidak Baik. Pelayan Itu Berkata, Tuan Muda Sulung Telah Mengembangkan, Kekuatan Badai, Ketingkat Ketiga, Dan Kultivasinya Telah Mencapai Puncak Alam Roh. Dia Benar-Benar Mampu Melawan Puluhan Ahli Seni Bela Diri Sendirian, Bagaimana Mungkin Dia Tidak Bisa Mengalahkan Orang Tua Liu Itu. The Figorous Gale, Adalah Panduan Kultivasi Yang Tidak Lengkap, Dan Diturunkan Oleh Feng Wanpeng Ke Feng Suyu. Bakat Feng Suyu Tidak Biasa. Dia Hanya Berkultivasi Selama Beberapa Tahun, Tetapi Dia Telah Mencapai Tingkat Ketiga, Dan Dia Dipuji Oleh Feng Wanpeng Berkali-Kali. Feng Wanpeng Berkultivasi Selama Hampir 30 Tahun, Tetapi Dia Hanya Mampu Mencapai Tingkat Kelima Dari, Teknik Gale Kuat, Dan Dia Menjadi Ahli Yang Mendominasi. Feng Suyu, Sebaliknya, Hanya Membutuhkan Beberapa Tahun Untuk Mencapai Tingkat Ketiga. Bakatnya Bahkan Lebih Tinggi Dari Feng Wanpeng. Pengurus Rumah Tanggal Yu, Aku, Feng, Dan Feng, Feng, Aku, Feng, Feng, Tuan, Aku. Dan, 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 Feng, Muda, T, Aku, Aku, Feng, Feng, Adalah, Dan, Feng, Feng, Aku, Aku, Aku. Pelayan itu berpikir sejenak, dan, tiba-tiba, Dia Berkata, Gadis Kecil Dari Klan Luo, Luo Yu. Saya Mendengar Bahwa Sesuatu Yang Aneh Terjadi Kemarin. Tuan Muda Feng Mengundang Dokter Wang Dari Balai Kebajikan Kuno Untuk Merawat Patua Luo, Dan, Secara Ajaib, Dia Tidak Melakukan Apapun Pada Gadis Kecil Itu. Mungkinkah Luo Yu Err Mengubah Tuan Muda Feng Dan Membuatnya Berubah Menjadi Lebih Baik? Direformasi Oleh Seorang Wanita, Anak Yang Hilang, Luo Yu. Feng Suyu Dengan Lembut Bergumam, Dan Kemudian, Dia Berkata, Menarik, Menarik. Pergi Dan Temukan Bos Wu, Biarkan Dia Yang Mengurus Masalah Ini. Feng Feiyun Telah Belajar Untuk Memiliki Perasaan Yang Lembut Terhadap Jenis Kelamin Yang Lebih Adil. Kemudian, Kita Akan Menemukan Seseorang Yang Tidak. Haha. Jika Luo Yu Err Bertemu Bos Wu, Maka Itu Benar-Benar Akan Menjadi Kasus Bunga Halus Yang Dirusak Dan Daun Yang Lembut Diinjak-Injak. Haha. Pelayan Itu Tersenyum Mesum. Dia Memahami Bos Wu Dengan Sangat Baik. Gadis Kecil Itu, Luo Yu Err, Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Kali Ini. Haha, Tidaklah Mudah Bagi Anak Yang Hilang Untuk Membuka Lembaran Baru. Feng Suyu Mengalihkan Pandangannya, Dan Dia Membuka Buku Di Tangannya Ke Halaman Baru. Dia Mulai Mempelajarinya Dengan Sungguh-Sungguh. Di Sampul Buku Itu Ada Tiga Kata Besar, Jade Face Plum. Selama Tiga Hari Berikutnya, Tuan Muda Feng, Yang Selalu Tidak Terkendali, Tidak Pernah Meninggalkan Pintu Depan Rumah Feng. Pada Siang Hari, Dia Mengikuti Strategis G Untuk Mempelajari Seni Perang, Dan Pada Malam Hari, Dia Berlatih Immortal Phoenix Psik. Saat Ini, Tuan Muda Feng Sepertinya Telah Berubah Menjadi Orang Yang Berbeda. Banyak Pelayan Dan Pelayan Tidak Bisa Menebak Apa Yang Sedang Terjadi. Setelah Tiga Hari Berlatih, Energi Darah Dalam Tubuh Feng Feiyun Menjadi Sangat Kuat. Darahnya Semerah Api, Dan Mengalir Lebih Cepat. Kekuatan Tubuhnya Berkali-Kali Lebih Kuat Dari Sebelumnya. Ledakan. Untayan Energi Roh Putih Lahir Dalam Darahnya, Dan Mengalir Kedantiannya. Itu Tumbuh Dan Berlipat Ganda Tanpa Akhir, Seperti Sungai Kecil Yang Mengalirkan Air Ke Laut. Ini Adalah, Alam Roh. Akhirnya, Pemurnian Darah Tingkat Pertama Selesai, Dan Alam Roh Lahir. Sekarang, Saya Dapat Dianggap Telah Mencapai Tahap Awal Alam Roh. Pemurnian Darah Dibagi Menjadi Empat Tingkatan. Tingkat Pertama, Darahnya Murni Seperti Api, Dan Semerah Api. Tingkat Kedua, Darahnya Mendidih, Dan Warnanya Hitam Seperti Tinta. Tingkat Ketiga, Darah Itu Spiritual, Dan Memancarkan Cahaya Kemasan. Tingkat Keempat, Darah Kembali Ke Keadaan Semula, Dan Kembali Ke Warna Aslinya. Warna Darah Akan Berubah Empat Kali, Merah, Hitam, Emas, Dan Warna Asli. Saat Ini, Feng Feiyun Berada Di Level Pertama. Kemurnian Darah Telah Meningkat, Dan Menjadi Merah Padam. Dengan Energi Roh Di Dalam Tubuhnya, Feng Feiyun Tidak Sabar Untuk Menggunakan Energi Roh Ini Untuk Mengaktifkan Perahu Roh Di Telapak Tangan Kanannya. Namun, Yang Membuatnya Kecewa, Bayangan Samar Perahu Di Telapak Tangannya Tidak Menunjukkan Reaksi. Energi Roh Yang Mengalir Ke Telapak Tangannya Seperti Batu Yang Tenggelam Ke Laut, Dan Bahkan Tidak Menimbulkan Riak. Tampaknya Jika Saya Ingin Mengaktifkan Perahu Roh Ini, Saya Akan Membutuhkan Sejumlah Besar Energi Roh Untuk Mendukungnya. Alat Roh Suci Benar-Benar Tidak Dapat Dinilai Dengan Akal Sehat. Feng Feiyun Tidak Putus Asa. Jika Dia Bisa Mengendalikan Alat Roh Suci Hanya Dengan Sedikit Energi Roh, Maka Itu Akan Menjadi Tidak Normal. Singkatnya, Melangkah Ke Jalur Kultifasi Lagi, Suasana Hati Feng Feiyun Sangat Baik. Energi Roh Putih Muncul Di Antara Jari-Jarinya, Dan Dengan Satu Titik, Sebuah Lubang Kecil Muncul Di Dinding. Bang! Feng Feiyun Langsung Menggunakan Telapak Tangannya Untuk Menghancurkan Cangkir Teh Porselen Putih, Dan Berubah Menjadi Bubuk Putih. Meskipun Dia Baru Mencapai Tahap Awal Alam Roh, Kekuatan Pertarungannya Benar-Benar Bisa Dibandingkan Dengan Ahli Seni Bela Diri, Dan Dia Bahkan Mungkin Sedikit Lebih Kuat. Haha, Feng Ping, Apakah Air Mandinya Sudah Siap? Feng Feiyun Membuka Pintu Dan Memanggil Pelayan Yang Menjaga Di Luar. Sudah Siap, Siaolan, Siaoking, Cepat Bantu Tuan Muda Mandi Dan Ganti Baju. Pelayan Bernama Feng Ping Berulang Kali Mendesak, Dan Kemudian Dia Bertanya Sambil Tersenyum, Tuan Muda, Mengapa Kamu Begitu Bahagia Hari Ini? Dua Pelayan Sudah Menuangkan Air Panas Kedalam Tongkayu Dan Memercikannya Ke Keranjang Berisi Kelopak Bunga Merah. Wap Putih Naik, Dan Gelombang Panas Menyebar. Itu Bukan Urusanmu. Ikutlah Denganku, Tuan Muda Ini. Sebentar. Aku Ingin Membeli Senjata Yang Bagus. Pokok Senjata Mana Di Spirit State City Yang Bisa Aku Beli Senjata Dewa Yang Bagus. Feng Feiyun Sekarang Berada Di Tahap Awal Alam Roh, Dan Kekuatan Lengannya Beberapa Ratus Paun. Tapi Dalam Pertarungan Sungguhan, Senjata Yang Bagus Bisa Meningkatkan Kekuatan Bertarungnya. Dia Tidak Menyangka Bisa Membeli Alat Roh Di Spirit State City, Tapi Jika Dia Bisa Membeli Senjata Berharga, Maka Itu Akan Cukup Untuk Digunakannya Saat Ini. Mendengar Ini, Feng Ping Langsung Sangat Gembira. Beberapa Hari Terakhir Ini, Dia Dan Feng An, Dua Anjing Budak Ini, Telah Dicekik. Jika Tuan Muda Feng Tidak Meninggalkan Rumah, Maka Mereka Berdua Juga Tidak Akan Berani Pergi. Hari Ini, Suasana Hati Tuan Muda Feng Akhirnya Kembali. Mereka Sekali Lagi Bisa Mengikuti Di Belakang Tuan Muda Feng, Seperti Rubah Yang Meminjam Kekuatan Harimau, Dan Bertindak Seperti Tiran. Mampu Menjadi Budak Tuan Muda Feng Juga Merupakan Hal Yang Sangat Terhormat. Tuan Muda, Ada Tiga Tokoh Senjata Besar Di Spirit State City, Tetapi Jika Anda Ingin Membeli Senjata Terbaik, Saya Khawatir Hanya Bang Sal Yin Go Yang Bisa Melakukannya. Kata Feng Ping. Mengapa Hanya Bang Sal Yin Go Yang Memiliki Senjata Terbaik? Feng Fei Yun Dengan Nyaman Berbaring Di Bak Mandi, Dan Seorang Pelayan Sedang Memijat Punggungnya. Bang Sal Yin Go Luar Biasa, Dan Bisnisnya Sangat Besar. Ini Adalah Milik Klan Yin Go, Salah Satu Dari Empat Klan Besar Dari Dinasti Mogul Yang Saleh. Ada Lebih Dari Sepuluh Ribu Cabang Di Seluruh Dinasti Mogul Yang Saleh. Dan Mereka Dapat Ditemukan Di Setiap Kota Kuno. Jika Anda Mampu Membelinya, Anda Bahkan Dapat Membeli Alat Roh. Sangat Kuat, Bahkan Alat Roh Bisa Dibeli. Sepertinya Klan Yin Go Tidak Sederhana Ah. Alat Roh Adalah Barang Yang Benar-Benar Langka Di Kerajaan Manusia. Bahkan Alat Roh Peringkat Terendah Sangat Langka, Dan Nilainya Lebih Dari Sepuluh Kota. Alat Roh Adalah Harta Spiritual Yang Melampaui Dunia Fana. Mereka Dapat Menciptakan Spiritualitas Mereka Sendiri, Dan Harta Biasa Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Mereka. Tidak Satupun Dari Empat Klan Besar Itu Sederhana. Mereka Mengendalikan Hampir Setengah Dari Kekuatan Dan Kekayaan Dinasti Mogul Yang Saleh, Mereka Benar-Benar Empat Monster Mengerikan. Bagus, Ayo Pergi Ke Bang Sal Yin Go, Kata Feng Feiyun. Bab 8. Feng Feiyun Baru Berusia 14 Tahun Dan Masih Muda. Hari Ini, Dia Telah Berganti Menjadi Jubah Sutra Ungu Dengan Sulaman Emas Di Atasnya. Rambutnya Diikat Menjadi Sanggul Di Belakang Kepalanya, Dan Tangannya Memegang Kipas Lipat Kayu Cendana. Feng Feiyun Awalnya Halus Seperti Seorang Sarjana Kecil, Tapi Sekarang Dia Telah Mengembangkan Fisik Phoenix Abadi, Temperamennya Benar-Benar Berbeda Dari Sebelumnya. Dia Tampil Heroik Dan Bersemangat, Dan Bahkan Ada Sedikit Aura Romantis Dan Riang. Bahkan Kedua Pelayan, Feng Ping Dan Feng An, Tercengang Lama Setelah Melihat Feng Feiyun, Seolah-olah Mereka Tidak Mengenalinya. Ayo Pergi, Kita Akan Pergi Ke Bang Sal Yin Go Sekarang, Untuk Apa Kalian Berdua Berdiri Di Sana. Cepat Dan Pimpin Jalan, Feng Feiyun Memarahi. Kedua Pelayan Itu Kembali Sadar Dan Buru-Buru Memimpin Jalan. Bang Sal Yin Go Terletak Di Bagian Selatan Distrik Ramai Spirit State City. Bangunan Itu Setinggi Tujuh Lantai, Dan Terbuat Dari Kayu Dan Batu Bata Dengan Ukiran Naga Dan Burung Phoenix. Itu Telah Menjadi Salah Satu Landmark Spirit State City. Bang Sal Yin Go Tidak Hanya Membeli Senjata, Ada Juga Beberapa Harta Aneh, Pil, Baju Besi, Dan Banyak Lagi. Apapun Yang Berhubungan Dengan Budidaya Dijual Di Sini. Namun, Banyak Dari Barang-Barang Ini Bukanlah Sesuatu Yang Mampu Dibeli Oleh Orang Biasa. Aiyo, Jika Bukan Tuan Muda Feng, Angin Apa Yang Meniup Dewa Agung Sepertimu Di Sini Hari Ini? Silahkan Masuk, Silahkan Masuk. Zheng Dong Liu Adalah Manajer Lingkungan Yin Go. Dia Berusia Lebih Dari 60 Tahun Dan Telah Melihat Banyak Orang. Matanya Cukup Tajam, Dan Dengan Sekali Pandang, Dia Mengenali Feng Feiyun. Meskipun Mata Zheng Dong Liu Tidak Bisa Dianggap Mata Berapi-Api, Dia Telah Melihat Banyak Orang. Dia Berpengalaman Dan Dalam, Dan Matanya Setajam Mata Elang. Ini Adalah Pertama Kalinya Feng Feiyun Datang Ke Bangsal Yin Go, Tetapi Tuan Tai Sui Kota Negara Roh Ini Telah Ditulis Dalam Buku Rekeningnya. Ini Adalah Pendukung Keuangan Yang Besar, Dan Dia Harus Diterima Dengan Baik. Feng Feiyun Memegang Kipasnya Dan Dengan Elegan Berjalan Ke Bangsal Yin Go. Dia Tersenyum Dan Berkata, Bangsal Yin Go Benar-Benar Sesuai Dengan Namanya. Ini Adalah Pertama Kalinya Tuan Muda Ini Datang Kesini, Tetapi Anda, Sang Manager, Sudah Mengenal Saya. Di Spirit State City, Jika Ada Yang Tidak Mengenalmu, Tuan Muda Feng, Maka Bisnis Ini Pasti Tidak Akan Bisa Dilanjutkan. Zheng Dong Liu Mengundang Feiyun Ke Ola Dalam Dan Menyiapkan Sepoci Teh Yang Enak. Sepertinya Dia Sangat Akrab Dengan Keduanya. Feng Feiyun Tidak Sopan. Dia Duduk Dan Tersenyum, Lelucon Tuan Manager Terlalu Besar. Orang Lain Mungkin Tidak Dapat Melanjutkan, Tetapi Bangsal Yin Go Jelas Bukan Salah Satu Dari Mereka. Di Belakang Bangsal Yin Go Adalah Klan Yin Go. Sebagai Salah Satu Dari Empat Klan Besar Dinasti Jin, Orang Biasa Tidak Mampu Menyinggung Perasaan Mereka. Feng Feiyun Secara Alami Tidak Akan Cukup Bodoh Untuk Menantang Klan Yin Go. Paling Tidak, Dia Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melakukannya Sekarang. Dari Saat Feng Feiyun Memasuki Pintu, Zheng Dong Liu Menilai Tuan Muda Generasi Kedua Yang Legendaris Dari Kota Negara Roh Ini. Namun, Kesan Yang Diberikan Feng Feiyun Padanya Benar-Benar Berbeda Dari Yang Dia Bayangkan. Tuan Muda Feng Ini Sepertinya Bukan Orang Idiot. Zheng Dong Liu Tertawa, Dan Dia Bertanya, Tuan Muda Feng Tidak Akan Datang Ke Kuil Tiga Permata Tanpa Alasan. Apa Yang Ingin Anda Beli Di Bangsal Yin Go? Senjata, Senjata Terbaik Dari Bangsal Yin Go Anda, Kata Feng Feiyun. Zheng Dong Liu Berkata, Senjata Dibagi Menjadi 28 Jenis, Pedang, Pedang, Cincin, Kait, Tombak. Tunggu Sebentar, Yang Mana Yang Ingin Dibeli Oleh Tuan Muda Feng? Pedang, Kata Feng Feiyun. Saber Dibagi Menjadi 34 Jenis, Sanmadao, Saber Daun Willow, Podao, Saber Bulu Angsa, Saber Cincin Besar, Saber Fang Harimau. Tunggu Sebentar, Mana Yang Diinginkan Tuan Muda Feng? Zheng Dong Liu Jelas Seorang Pedagang Yang Lihai, Dan Dia Sangat Akrab Dengan Semua Jenis Produk. Kalau Tidak, Dia Tidak Akan Menjadi Manajer Cabang Lingkungan Yin Go. Pedang Berat, Kata Feng Feiyun. Zheng Dong Liu Tercengang. Tuan Muda Feng Ini Terlihat Seperti Seseorang Yang Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Mengikat Seekor Ayam. Bisakah Dia Mengambil Pedang Yang Berat? Meskipun Dia Penuh Dengan Pertanyaan, Zheng Dong Liu Tetaplah Seorang Pedagang, Dan Seorang Pedagang Yang Cerdik Secara Alami Tahu Bagaimana Mengendalikan Mulutnya. Dia Tidak Mengajukan Pertanyaan Di Dalam Hatinya. Saber Berat, Yang Paling Ringan Adalah 89 Jin, Dan Mereka Dibagi Menjadi Tiga Jenis, Saber Besi Halus, Saber Harta Karun, Dan Saber Roh. Saya Percaya Bahwa Senjata Seperti Sabre Besi Halus Bukanlah Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Tuan Muda Feng. Tapi Hari Ini, Lingkungan Yin Go memiliki Total Dua Saber Harta Karun Yang Sangat Berat Untuk Dipilih Oleh Tuan Muda Feng. Zheng Dong Liu Berkata, Senjata Dibagi Menjadi Tiga Jenis, Senjata Berat, Senjata Harta Karun, Dan Senjata Roh. Senjata Berkualitas Tinggi Semuanya Terbuat Dari Besi Halus. Satu Pedang Bisa Membelah Batang Besi Tanpa Merusak Bilahnya. Namun, Bahkan Senjata Harta Karun Level Terendah Dapat Dengan Mudah Memotong Senjata Kualitas Tertinggi. Itu Sangat Sulit, Dan Dibuat Dari Beberapa Logam Dan Bahan Khusus, Itu Sangat Berharga. Adapun Senjata Roh Di Atas Senjata Harta Karun, Mereka Bahkan Lebih Langka. Masing-Masing Dari Mereka Adalah Senjata Yang Saleh Dengan Kekuatan Yang Menghancurkan Bumi. Bahkan Jika Sepuluh Kota Akan Diperdagangkan Untuk Satu, Tidak Ada Yang Mau Berdagang. Bangsal Yin Gou Kota Negara Roh Bahkan Tidak Memiliki Satupun Senjata Roh. Senjata Tingkat Senjata Roh Hanya Bisa Dibeli Di Bangsal Utama Yin Gou. Zheng Dong Liu Memimpin Feng Fei Yun Kelantai Lima Bangsal Yin Gou. Semakin Tinggi Levelnya, Semakin Tinggi Kualitas Senjatanya, Dan Semakin Ketat Keamanannya. Hevisah Bertingkat Senjata Harta Karun Pertama Dibawa Oleh Dua Penjaga. Itu Benar-Benar Hitam, Dan Panjang Bilahnya 2 Meter. Bilahnya Selebar Pintu, Dan Bagian Belakang Bilahnya Setebal Setengah Telapak Tangan. Ada Pola Binatang Yang Terukir Di Atasnya, Dan Itu Memancarkan Aura Dingin, Seolah Itu Adalah Pedang Yang Terbuat Dari Es. Ini Adalah Aura Yang Benar-Benar Mengerikan, Dan Orang Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Menggigil. Senjata Harta Karun Ini Disebut Gigi Brutal. Beratnya 342 Pond, Dan Terbuat Dari Besi Hitam Laut Dalam. Bilahnya Sedingin Es, Dan Ketika Memotong Leher Seseorang, Itu Bisa Langsung Membeku. Darah Orang Itu. Oleh Karena Itu, Setelah Membunuh Seseorang, Bilahnya Tidak Akan Berlumuran Darah. Zheng Dong Liu Membawa Seember Air Dan Menuangkannya Langsung Ke Mata Pisau. Terdengar Suara Cici, Dan Sebelum Air Bisa Menetes Dari Bilahnya, Air Itu Sudah Membeku Menjadi Lapisan Es. Harga Saber Ini Adalah 3.000 Koin Emas. 1 Koin Emas Sama Dengan 100 Koin Perak Sama Dengan 10.000 Koin Tembaga. 1 Koin Emas Cukup Untuk Hidup Satu Keluarga Biasa Selama Setahun. Dari Sini, Terlihat Bahwa 3.000 Koin Emas Adalah Jumlah Uang Yang Sangat Besar. Di Mata Orang Biasa, Itu Adalah Sosok Astronomi. Pedang Yang Bagus. Feng Fei Yun Bertepuk Tangan Dan Memuji. Kemudian Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Sayangnya, Saber Ini Terlalu Besar. Apakah Ada Saber Berat Dengan Bilah Yang Lebih Kecil? Feng Fei Yun Sama Sekali Tidak Menyebutkan Harga Sabre. Jelas Bahwa 3.000 Koin Emas Bukanlah Masalah Baginya. Iya. Zheng Dong Liu Memerintahkan Orang Untuk Mengangkat Senjata Harta Karun Kedua. Saber Kedua Ini Panjangnya Sekitar Tiga Kaki, Dan Bilahnya Selebar Punggung Tangan Seseorang. Warnanya Merah, Dan Teksturnya Sederhana Dan Indah. Ketika Seseorang Menyentuh Bilahnya, Ada Perasaan Hangat. Bilahnya Terlihat Sederhana Dan Tanpa Hiasan, Dan Bilahnya Cukup Kasar. Bahkan Ada Beberapa Torehan Di Atasnya. Itu Tidak Memiliki Perasaan Sedikitpun Tentang Senjata Harta Karun. Zheng Dong Liu Menghela Nafas Dan Berkata, Pedang Ini Disebut Crimson Dragon. Bahannya Cukup Istimewa. Setelah Dinilai, Pedang Ini Sebenarnya Mengandung Sembilan Jenis Besi Langka. Meskipun Panjangnya Hanya Tiga Kaki, Beratnya 240 Pond. Ini Sungguh Menakjubkan. Setelah Melihat Saber Ini, Mata Feng Fei Yun Bersinar Dengan Kemegahan Yang Aneh. Dia Tiba-Tiba Berdiri Dan Dengan Lembut Membelai Pisau Dengan Jari-Jarinya. Hatinya Sangat Gembira. Menurut Intuisinya, Meskipun Saber Ini Sedikit Lebih Rendah, Kekuatannya Pasti Sepuluh Kali Lebih Kuat Dari Yang Sebelumnya. Dia Bisa Merasakan Ada Spirit Qi Yang Mengalir Di Dalam Sabre. Perasaan Ini Sangat Halus. Selain Dia, Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Merasakan Spirit Qi Ini. Ini Adalah Senjata Roh. Namun, Sabre Rusak Dan Roh Qi Di Dalamnya Hampir Seluruhnya Dihilangkan. Oleh Karena Itu, Tidak Ada Yang Bisa Mengenali Bahwa Itu Dulunya Adalah Senjata Roh. Jari-Jari Feng Fei Yun Menyentuh Bagian Sabre Yang Patah Dan Membuat Penilaian Ini Di Dalam Hatinya. Meskipun Itu Adalah Senjata Roh Yang Rusak, Kekuatannya Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Senjata Harta Karun Biasa. Feng Fei Yun Dengan Tenang Menarik Tangannya, Mengangguk, Dan Berkata, Sabre Ini Sepertinya Cocok Denganku. Manager Zeng, Berapa Sabre Ini? 5.000 Koin Emas. Zeng Dong Liu Secara Alami Tahu Bahwa Sabre Ini Luar Biasa, Tetapi Dia Tidak Tahu Mengapa Itu Sangat Luar Biasa. Oleh Karena Itu, Setelah Mengumumkan Harga Tersebut, Jantungnya Masih Berdetak Kencang. Matanya Sedikit Melirik Feng Fei Yun. Sabre Yang Rusak Ini Adalah Senjata Roh Yang Rusak. Nilainya Pasti Lebih Dari 50.000 Koin Emas. Feng Fei Yun Tertawa Dalam Hati Atas Ketidaktahuan Zeng Dong Liu. Namun, Wajahnya Mengungkapkan Ekspresi Ragu-Ragu. Dia Mengerutkan Kening Dan Berkata, Manager Zeng, Anda Mencoba Menipu Saya. 5.000 Koin Emas Sudah Cukup Untuk Tuan Muda Ini Bermain Dengan 5.000 Wanita Cantik. Untuk Sabre Yang Rusak Bernilai 5.000 Koin Emas, Bukankah Ini Perampokan? Zeng Dong Liu Tersenyum Dan Berkata, Lalu Berapa Banyak Yang Menurut Tuan Muda Feng Cocok? 3.000 Koin Emas, Kata Feng Fei Yun. Bagus, Kalau Begitu Sudah Beres. Zeng Dong Liu Tampaknya Takut Feng Fei Yun Akan Kembali. Dia Langsung Setuju Dengan Senyum Di Wajahnya. 3.000 Koin Emas Sudah Dua Kali Lipat Dari Harga Yang Dia Perkirakan. Melihat Zeng Dong Liu Setuju Begitu Saja, Feng Fei Yun Menghela Nafas Dalam Hatinya. Tampaknya Harganya Masih Terlalu Tinggi. Tapi 3.000 Koin Emas Untuk Senjata Roh Yang Rusak, Feng Fei Yun Sudah Mendapat Untung Besar. Zeng Dong Liu Tersenyum Lebih Bahagia Daripada Feng Fei Yun. Dia Juga Secara Khusus Menghadiahkan Sarung Besi Halus. Sarung Itu Diukir Dengan Pola Yang Indah. Tampaknya Berkualitas Tinggi. Tuan Muda Feng, Apakah Anda Ingin Saya Secara Pribadi Mengirim Sabre Ini Ke Rumah Anda? Pedang Naga Merah Beratnya 240 Pond. Zeng Dong Liu Secara Alami Tidak Berpikir Bahwa Feng Fei Yun Dapat Mengangkatnya. Karena Itu, Dia Bertanya. Tidak Dibutuhkan. Setelah Feng Fei Yun Membayar Tagihan, Dia Mengulurkan Tangannya Untuk Menerima Saber Merah-Merah. Dia Memegangnya Di Tangannya, Lalu Dia Langsung Berbalik Dan Turun. Zeng Dong Liu Menatapnya Dengan Kaget Saat Dia Menuruni Tangga. Setelah Sekian Lama, Dia Mendapatkan Kembali Akalnya Dan Bergumam Pada Dirinya Sendiri. Aneh, Aneh. Si Idiot Legendaris Ternyata Adalah Seorang Master. Menarik, Menarik. Sepertinya Saya Harus Segera Menjual Berita Ini Kepada Feng Su Yu. Saya Aku Yakin Aku Bisa Menjualnya Dengan Harga Bagus. Tuan Muda, Ini Sabre Yang Kamu Beli. Dua Pelayan Yang Menunggu Di Luar Bangsal Yin Goh Melihat Feng Fei Yun Keluar Dari Dalam, Dan Mereka Segera Datang Untuk Menyambutnya. Itu Hanya Saber Yang Rusak, Tidak Ada Yang Bisa Dilihat. Feng Fei Yun Tersenyum Dan Menganggupkan Kepalanya, Lalu Dia Memimpin Jalan. Feng Ping Dan Feng An Mengikuti Di Belakangnya Dan Bertanya, Tuan Muda, Kemana Kita Akan Pergi? Minumlah Teh. Kedai Teh Terbaik Di Spirit State City Adalah Pavilion Menara Bambu, Dan Kedai Teh Tertua Adalah Platform Pemurnian Air. Tuan Muda, Anda Ingin Pergi Ke Yang Mana? Feng Fei Yun Tersenyum Dan Tidak Mengatakan Apa-Apa. Dia Dengan Cepat Bola Balik Melalui Old Street. Meskipun Dia Membawa Saber Seberat 240 Pound, Langkahnya Masih Secepat Terbang. Kedua Pelayan Di Belakangnya Sangat Lelah Hingga Kehabisan Napas. Sekarang Kultivasinya Telah Mencapai Tahap Awal Alam Spirit Rilem, Dan Dan Tianya Telah Memupuk Sungai Energi Roh Yang Panjang, Dia Dapat Dianggap Telah Melewati Ambang Kultivasi. Suasana Hati Feng Fei Yun Sangat Bagus. Setelah Melewati Tiga Jalan, Feng Fei Yun Akhirnya Berhenti Di Pintu Masuk Gang Yang Sederhana Dan Terpencil. Di Pintu Masuk Gang, Ada Kedai Teh Terbuka Tua. Atap Kedai Teh Ditutupi Jerami, Dan Ada Lima Meja Lusuh Di Bawahnya. Di Sebelah Salah Satu Meja Ada Papan Kayu Dengan Tulisan, Teh, Di Atasnya. Feng Ping Dan Feng An Terengah Engah Saat Mereka Mengejar Feng Fei Yun. Mereka Melihat Kedai Teh Di Pintu Masuk Gang Dengan Ekspresi Sadar. Jadi Tuan Muda Tidak Minum Teh, Tapi Gadis Kecil Keluarga Luo. Feng Ping Tersenyum Jahat. Terakhir Kali Tuan Muda Berhati Lembut Dan Melepaskannya, Tapi Kali Ini Dia Tidak Akan Bisa Melarikan Diri. Haha, Senyum Feng An Menjadi Semakin Begelombang. Kedai Teh Ini Dikelola Oleh Luo Yuer Dan Pak Tua Luo. Feng Fei Yun Bukan Pengganggu, Dan Dia Tidak Akan Melakukan Apapun Pada Luo Yuer. Dia Hanya Ingin Memeriksa Luka Pak Tua Luo. Lagi Pula, Lelaki Tua Ini Dan Cucunya Sendirian Dan Tidak Ada Yang Bisa Diandalkan. Apalagi Mereka Dilukai Oleh Pelayannya Sendiri, Jadi Dia Harus Memikul Tanggung Jawab. Memberi Mereka Sejumlah Uang Juga Dapat Membuat Hidup Mereka Sedikit Lebih Baik. Feng Fei Yun Mendonga Dan Melihat Gadis Kecil Keluarga Luo Sedang Menyeduh Teh Di Kedai Teh. Sosok Mungilnya Ramping Dan Anggun, Seperti Adik Perempuan Di Sebelah. Angin Sepoy-Sepoy Bertiup Kencang, Menyebabkan Pita Rambut Birunya Jatuh Dari Kepalanya. Rambut Hitam Halusnya Tersebar Seperti Air Terjun. Angin Juga Menerbangkan Uap Panas, Dan Aromateh Memenuhi Old Street. Bab 9 Di Dalam Rumah Teh, Kayu Bakar Di Bawah Kompor Menyala Terang Dan Hangat. 3-5 Teko Di Atas Kompor Sudah Mendidih, Mengeluarkan Asap Putih Dan Aromateh Kasar Yang Kuat. Luo Yuer Bertubuh Mungil, Hanya Sedikit Lebih Tinggi Dari Kompor. Dia Mengenakan Celemek Linen Di Pinggangnya, Dan Lengan Bajunya Digulung, Memperlihatkan Kedua Lengannya Yang Seperti Batu Giok. Di Sela-Sela Kesibukannya, Dia Juga Menyapa Pelanggan Yang Sedang Minum Teh. Gadis Kecil Ini Cukup Serius Dalam Pekerjaannya. Butir-Butir Keringat Muncul Di Dahinya Dan Di Antara Rambutnya. Wajah Imutnya Merah Padam Di Bawah Api. Yuer Kecil, Paman Liu Memesan Dua Mangkuk Teh Maujian. Mengapa Belum Selesai? Patu Aluo Mendesak Sambil Merapikan Mangkuk Teh Di Atas Meja. Dahi Patu Aluo Masih Dibalut Perban Tebal, Tetapi Demi Hidup, Dia Harus Menahan Rasa Sakit Dan Terus Bekerja. Yang Akan Datang? Yang Akan Datang? Dua Mangkuk Panas Teh Maujian. Luo Yuer Membawakan Dua Mangkuk Teh Panas. Jari-Jarinya Memerah Karena Panas. Dia Mencubi Telinganya Dan Terus Bekerja Di Kompor. Bos Kecil Yuer, Berapa Tagihannya? Seseorang Menggoda. Dua Koin Tembaga, Taruh Di Atas Meja. Kakek Akan Mengambil Uangnya. Meskipun Luo Yuer Sangat Sibuk, Dia Selalu Tersenyum. Seolah-olah Dia Tidak Pernah Tahu Arti Lelah. Feng Feiyun Diam-Diam Menatapnya Dan Tidak Bisa Menahan Senyum. Dia Perlahan Berjalan Ke Rumah Teh Dan Duduk Di Salah Satu Meja. Dia Berseru, Bos Kecil Yuer, Beri Aku Semangkuk Teh Herbal Kasar. Oke, Semangkuk Kasar, Suara Luo Yuer Tiba-Tiba Berhenti. Dia Tiba-Tiba Berbalik Dan Melihat Feng Feiyun Duduk Di Meja. Dia Tidak Bisa Membantu Tetapi Gemetar. Teko Tanah Liat Di Tangannya Jatuh Ke Tanah Dan Pecah Berkeping-Keping. Mengapa Orang Jahat Ini Lagi? Orang-orang Yang Datang Ke Rumah Teh Untuk Minum Teh Semuanya Menatap Feng Feiyun Seolah-olah Mereka Telah Melihat Dewa Wabah. Ya Tuhan, Ini Baru Dua Hari, Dan Tuan Muda Feng Keluar Untuk Melakukan Kejahatan Lagi. Pergi-Pergi. Semua Orang Sangat Ketakutan Sehingga Mereka Bahkan Tidak Minum Teh Dan Melarikan Diri. Warung Teh Yang Semula Ramai Tiba-Tiba Menjadi Sepi. Hanya Pak Tua Luo Dan Luo Yuer Yang Pemalu Yang Tersisa. Mereka Menatap Kosong Pada Feng Feiyun, Mata Mereka Dipenuhi Ketakutan. Sialan, Tunggu Apa Lagi? Cepat Dan Sajikan Teh Untuk Tuan Muda Kita, Atau Aku Akan Merobohkan Gubukmu. Feng Ping, Yang Berdiri Di Belakang Feng Feiyun, Memiliki Kilatan Tak Menyenangkan Di Wajahnya Saat Dia Meraum Dengan Suara Gemuruh. Feng An Juga Menyingsingkan Lengan Bajunya, Sepertinya Dia Akan Menghajar Seseorang. Luo Yuer Menggigit Bibirnya Dan Mengedipkan Matanya. Dia Tampak Sangat Menyedihkan Saat Dia Memohon, Tuan Muda Feng, Saya Mohon, Tolong Jangan Hancurkan Rumah Teh Ini. Ini Adalah Satu-Satunya Sumber Pendapatan Kami. Kalau Tidak, Saya Khawatir Kakek Itu Dan Saya Akan Mati Kelaparan. Melihat Penampilannya Yang Menyedihkan, Feng Feiyun Sangat Bahagia Di Hatinya. Dia Tersenyum Dan Berkata, Saya Hanya Ingin Minum Teh Yang Anda Buat. Satu Cangkir Teh, Satu Koin Emas. Apakah Anda Ingin Melakukan Bisnis Ini? Satu Koin Emas Untuk Secangkir Teh. Mata Luo Yuer Seperti Dua Buah Anggur Hitam. Jelas Bahwa Dia Tidak Mempercayai Kata-Kata Feng Feiyun. Satu Koin Emas Adalah Kekayaan Yang Sangat Besar Baginya. Itu Cukup Untuk Dia Dan Kakeknya Gunakan Selama Setahun. Feng Feiyun Memiliki Senyum Di Wajahnya Saat Dia Mengeluarkan Segenggam Koin Emas Dari Sakunya. Jumlahnya Lebih Dari Sepuluh, Dan Masing-Masing Beratnya Sekitar Satu Tail. Menabrak. Feng Feiyun Langsung Menyebarkan Koin Di Atas Meja Dan Mengulangi, Selama Itu Teh Yang Kamu Buat, Satu Cangkir Teh, Satu Koin Emas. Luo Yuer Dengan Penasaran Menatap Feng Feiyun. Ide Licik Macam Apa Yang Orang Ini Rencanakan. Akhirnya, Tatapannya Tertuju Pada Koin Di Atas Meja. Dia Berhenti Sejenak Dan Kemudian Berkata, Kamu Tidak Bisa Kembali Pada Kata-Katamu. Juga, Kamu Tidak Bisa Menggertakku Atau Kakekku. Jika Kamu Berbicara Tentang Kondisi Denganku Lagi, Apakah Kamu Percaya Bahwa Aku Tidak Akan Menggertaknya Sekarang? Senyum Jahat Muncul Di Wajah Feng Feiyun. Dia Dengan Lembut Menggosok Kedua Tangannya Untuk Menakut-Nakuti Gadis Kecil Itu. Ekspresi Patua Luo Berubah. Dia Takut Luo Yuer Akan Membuat Marah Feng Feiyun, Jadi Dia Dengan Cepat Berkata, Yuer, Apakah Menurutmu Kamu Bisa Menyinggung Tuan Muda Feng? Gadis Terkutuk, Cepat Dan Buatkan Teh. Luo Yuer Juga Terkejut. Dia Ingat Malam Itu Ketika Tuan Muda Feng Mencubitnya Begitu Keras Hingga Terasa Sakit. Dia Tidak Bisa Membantu Tetapi Menutupi Dadanya. Dia Merasakan Hawa Dingin Mengalir Di Punggungnya. Dia Segera Pergi Ke Kompor Untuk Merebus Teh Dan Tidak Berani Berkata Apa-Apa Lagi. Patua Luo Berjalan Mendekat Dan Terus-Menerus Meminta Maaf Kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun Secara Alami Tidak Marah Padanya. Dia Hanya Ingin Menggodanya. Mungkin Ini Karena Kepribadian Bermoral Tuan Muda Feng. Patua Luo, Kapan Kamu Ingin Membayar Biaya Tanah Bulan Ini? Suara Dingin Datang Dari Luar Rumah Teh. Feng Feiyun Masih Duduk Di Samping Meja Teh. Dia Sedikit Melirik Dari Sudut Matanya Dan Melihat Sudah Ada Lima Atau Enam Pria Berdiri Di Luar Rumah Teh. Semuanya Mengenakan Ikat Pinggang Merah Tua. Masing-Masing Dari Mereka Memendam Niat Jahat Dan Memiliki Mata Seperti Elang. Yang Berdiri Di Depan Cukup Tinggi. Dia Memiliki Kulit Gelap, Otot Yang Kuat, Dan Penuh Daya Ledak. Satu Pukulan Darinya Bisa Meledakkan Kepala Seseorang. Ini Adalah Geng Terbesar Spirit State City, Bos Geng Eagle Claw, Bos Wu. Di Telapak Tangannya Yang Seperti Baja, Ada Rantai Setebal Lengan. Ujung Rantai Lainnya Diikat Ke Leher Singa Merah Setinggi 3 Meter. Tubuhnya Seperti Gajah, Dan Kekuatan Serangannya Mencengangkan. Empat Kaki Singa Setebal Pilar. Mata Merahnya Yang Merah Seperti Dua Nyala Api. Jika Membenturkan Kepalanya Ke Singa, Ia Bahkan Bisa Menghancurkan Tembok Kota Setinggi 5 Meter. Ini Adalah Singa Emas Bermata Merah. Bos Wu Menghabiskan Banyak Uang Untuk Membelinya Dari Rumah Yusou. Dia Hanya Perlu Memimpin Binatang Buas Ini Di Sekitar Spirit State City, Dan Semua Pemilik Tokoh Hanya Bisa Dengan Patuh Menyerahkan Biaya Tanah. Secara Alami, Dompet Bos Wu Menggembung. Mengaum. Singa Emas Bermata Merah Mengangkat Kepalanya Dan Meraung. Raungannya Menggema Di Seluruh Setengah Spirit State City. Tanah Berguncang, Dan Dua Cangkir Teh Di Rumah Teh Pecah. Mendengar Teriakan Binatang Emas Mata Merah, Semua Orang Tahu Bahwa Bos Wu Telah Tiba. Para Pejalan Kaki Di Jalan Semua Mundur Jauh. Tentu Saja, Ada Beberapa Yang Cukup Berani Untuk Mengintip. Hati Mereka Dipenuhi Rasa Ingin Tahu. Bukankah Itu Hanya Mengumpulkan Biaya Tanah? Mengapa Bos Wu Secara Pribadi Datang? Patu Aluo Tiba-Tiba Merasa Pahit. Apa Yang Salah Dengannya Hari Ini? Mengapa Dia Bertemu Dengan Dua Pengganggu Terberat Di Spirit State? Tahun Yang Tidak Beruntung. Patu Aluo Tersandung Keluar Dari Rumah Teh Dan Mengeluarkan Sekantong Uang Dari Sakunya. Dia Dengan Hormat Menyerahkannya Kepada Bos Wu Dan Berkata Sambil Tersenyum, Saya Sudah Menyiapkannya, Saya Sudah Menyiapkannya. Tiga Ratus Koin Tembaga, Tidak Kurang Satu, Tidak Kurang Satupun. Patu Aluo Melirik Singa Emas Bermata Merah Yang Ganas. Dia Tidak Bisa Membantu Tetapi Gemetar. Mulut Binatang Itu Sepertinya Mampu Menelannya Utuh. Itu Membuatnya Merasakan Hawa Dingin Di Punggungnya. Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Mundur Dua Langkah. Bos Wu Mengambil Kantong Uang Dan Menuangkan Ratusan Koin Tembaga Ketanah. Koin-koin Itu Mengeluarkan Suara, Deng-deng, Saat Jatuh Ketanah. Kenapa Sedikit Sekali? Patu Aluo, Kamu Telah Memakan Hati Beruang Dan Isi Perut Macan Tutul. Anda Ingin Menggunakan Koin Yang Rusak Ini Untuk Mengirim Saya Pergi. Apakah Anda Pikir Saya Seorang Pengemis? Bos Wu Meraung. Suaranya Seperti Lonceng Besar. Hampir Membuat Patu Aluo Pingsan. Dahi Patu Aluo Berkeringat. Dia Berkata Dengan Suara Gemetar, Bulan Lalu, Saya Hanya Mengumpulkan 300 Koin Tembaga. Tidak Kurang Satupun. Bos Wu Tersenyum Dan Berkata, Bulan Ini, Adalah Hari Ulang Tahun Tuan Ketiga. Setiap Rumah Tangga Di Spirit State City Harus Membayar Tambahan 500 Koin Tembaga Sebagai Hadiah. Patu Aluo, Anda Adalah Orang Yang Jujur. Dengan Patu Membayar 500 Lagi Koin Tembaga Dan Aku Tidak Akan Mempersulitmu. Rumah T Patu Aluo Dan Luoyuer Sudah Menjadi Bisnis Kecil. Mereka Hampir Tidak Bisa Menghasilkan 1000 Koin Tembaga Sebulan. 300 Di Antaranya Diberikan Kepada Bos Wu, Dan 700 Sisanya Hampir Tidak Cukup Untuk Bertahan Hidup. Tapi Bulan Ini, Mereka Harus Membayar 500 Koin Tembaga Lagi. Bagaimana Mereka Bisa Bertahan? Jari Feng Fei Yun Dengan Lembut Mengetuk Sabar Naga Merah Di Atas Meja. Dia Tersenyum Dan Berkata, Siapa Guru Ketiga Ini? Dengan Wajah Sebesar Itu, Semua Orang Di Spirit State City Harus Memberinya Hadiah. Feng Ping Berkata, Tuan Ketiga Ini Bukanlah Seseorang Yang Bisa Dianggap Enteng. Dia Adalah Penjahat Nomor Satu Di Spirit State City. Dia Berspesialisasi Dalam Pasar Gelap, Menjual Budak, Membuka Rumah Bordil, Mengelola Rumah Judi, Dan Bahkan Membunuh Orang. Banyak Orang Takut Padanya. Ada Pepatah Di Spirit State City, Jika Anda Menyinggung Tuan Muda Feng, Istri Dan Putri Anda Akan Dipisahkan. Jika Anda Menyinggung Tuan Ketiga, Keluarga Anda Akan Hancur. Feng An Menambahkan. Feng Fei Yun Dan Tuan Ketiga Adalah Dua Penjahat Terbesar Di Spirit State City. Yang Satu Menginginkan Wanita, Dan Yang Lainnya Menginginkan Nyawa Orang. Feng Fei Yun Tertegun. Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Sangat Terkenal Di Spirit State City. Dua Penjahat Besar, Menarik. Feng Ping Melanjutkan, Bos Wu Ini Adalah Preman Nomor Satu Tuan Ketiga. Dia Adalah Bos Dari Geng Cakar Elang. Dia Memiliki Ribuan Preman Di Bawah Komandonya. Dia Adalah Bajingan Yang Tidak Segan-Segan Melakukan Kejahatan. Bukankah Itu Berarti Dia Bisa Bersaing Denganku? Kata Feng Fei Yun. Bagaimana Dia Bisa Dibandingkan Denganmu, Tuan Muda? Tuan Muda, Kamu Setidaknya Memiliki Perasaan Yang Lembut Terhadap Wanita. Bos Wu, Bajingan Ini, Memanggil Sekelompok Orang Untuk Bermain Dengan Seorang Wanita Sampai Dia Mati. Kata Feng Ping. Feng Fei Yun Awalnya Mengira Dia Sudah Menjadi Bajingan, Tetapi Dibandingkan Dengan Bos Wu Ini, Dia Tiba-Tiba Menjadi Jauh Lebih Mulia Dan Murni. Bab Sepuluh. Ya Tuhan. Lima Ratus Koin Perunggu. Ledakan. Otak Patua Luo Terpesona. Dia Sedikit Bingung Dan Tak Berdaya Jatuh Ke Tanah. Dia Memohon, Bos Wu, Tolong Maafkan Bisnis Kecil Kami. Lima Ratus Koin Perunggu, Saya Benar-Benar Tidak Bisa Mengeluarkannya. Saya Hanya Memiliki 143 Koin Perunggu Pada Saya Sekarang. Ini Semua Untuk Peti Mati, Aku Akan Memberikan Semuanya Untukmu. Saya Akan Menebus Sisanya Bulan Depan. Biasanya, Bos Wu Akan Melepaskannya, Tapi Kali Ini, Dia Telah Menerima Perintah Feng Suyu Untuk Mencari Masalah. Secara Alami, Dia Tidak Akan Membiarkannya Pergi Dengan Mudah. Alasan Mengapa Bos Wu Bisa Bertindak Seperti Tiran Di Spirit State City Adalah Karena Dia Mendapat Dukungan Dari San Ye Di Dunia Bawah Dan Feng Suyu Di Dunia Bawah. Di Spirit State City, Selain Tiga Atau Lima Orang Yang Dia Tidak Mampu Untuk Menyinggung, Bahkan Jika Dia Menamparkan Mereka Sampai Mati Dengan Telapak Tangannya, Dia Tidak Akan Mengambil Nyawa Mereka. Sudut Mulut Bos Wu Berkedut Saat Dia Membelai Janggutnya, Patua Luo, Lima Ratus Koin Tembaga Tidak Sebanyak Itu. Jika Kamu Menjual Cucu Perempuanmu Ke Rumah Bunga Aprikot, Dia Akan Bernilai Setidaknya Tiga Puluh Ribu Koin Tembaga. Tanpa Menunggu Bos Wu Selesai, Patua Luo Berlutut Di Tanah Dan Memeluk Kaki Bos Wu, Bos Wu, Jangan Bercanda. Yuer Baru Berusia Empat Belas Tahun. Kamu Tidak Bisa Menjualnya, Kamu Bisa, Jangan Jual Dia, Kamu Tidak Bisa. Patua Luo Hanyalah Orang Yang Hidup Di Lapisan Bawah Masyarakat. Dia Tidak Memiliki Kekuatan Atau Kekuatan Apapun. Di Luar Berlutut Dan Mengemis, Dia Tidak Bisa Memikirkan Cara Lain Untuk Menyelamatkan Cucunya. Bos Wu Dengan Dingin Mendengus Dan Menendang Patua Luo Pergi. Kemudian, Dia Mendesak Red Eye Golden Golden Beast Menuju Rumah Teh. Tetapi Pada Saat Ini, Yuer Bergegas Keluar Dari Rumah Teh Dengan Koin Emas Seukuran Setengah Kepalan Tangan Di Tangannya. Dia Langsung Melemparkannya Ke Bos Wu. Jangan Menggertak Kakekku, Aku Akan Memberimu Uang. Yuer Bergegas Dan Membantu Patua Luo Berdiri. Bang! Koin Emas Jatuh Ke Tanah Dan Berguling Di Depan Kaki Bos Wu. Satu Koin Emas Setara Dengan 10.000 Koin Perunggu, Yang Jumlahnya Lebih Dari 500. Itu Lebih Dari Cukup Untuk Membayar Sewa Tanah Selama 2 Tahun. Bos Wu Mengambil Koin Itu Dan Menyentuhnya Dengan Tangannya. Wajahnya Sedikit Terkejut. Itu Benar-Benar Koin Emas Harta 100%. Dari Mana Dia Mendapatkan Koin Emas Ini? Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Lolos Dengan Membayar? Bos Wu Menyimpan Koin Emas Di Sakunya Dan Menghentikan Luo Yuer Dan Patua Luo. Matanya Yang Seperti Harimau Bersinar Terang Saat Dia Mencibir. Chen Liu, Zheng Hao, Ikat Gadis Ini Untukku. Hari Ini, Kita Bersaudara Akan Bersenang-Senang. Kulitnya Yang Lembut Dan Lembut Cukup Enak Dipandang. Saya Sudah Mengincar Wanita Muda Ini Untuk Waktu Yang Lama. Hari Ini, Saya Akhirnya Bisa Memenuhi Keinginan Lama Saya. Perintah Bos Wu Dan Kedua Bajingan Itu Berjalan Mendekat Dengan Seutas Tali Di Tangan Mereka, Senyum Di Wajah Mereka. Luo Yuer Juga Sedikit Takut, Tapi Dia Masih Memberanikan Diri Dan Berkata, Bos Wu, Ada Tamu Terhormat Menunggu Untuk Minum Teh Saya. Jika Anda Menculik Saya, Saya Khawatir Dia Tidak Akan Bahagia. Ketika Bos Wu Mendengar Ini, Dia Melirik Ke Rumah Teh Dan Memperhatikan Bahwa Memang Ada Seorang Pemuda Di Dalamnya. Dia Mengenakan Pakaian Mewah Dan Memiliki Penampilan Yang Luar Biasa. Pemuda Itu Tersenyum Dan Mengangguk Padanya. Tuan Muda Feng. Mata Bos Wu Menyipit Dan Wajahnya Menjadi Serius. Dia Melambaikan Tangannya Dan Memberi Isyarat Kepada Kedua Bajingan Itu Untuk Kembali. Feng Fei Yun Masih Duduk Dengan Tenang Dan Tersenyum, Bos Wu, Siapa Yang Mengizinkanmu Memumut Biaya Tanah Di Spirit State City? Ini, Wajah Bos Wu Menjadi Sedikit Malu. Spirit State City Adalah Wilayah Feng Klan. Meskipun Dia Memiliki Banyak Kekuatan, Dia Masih Belum Seberapa Dibandingkan Dengan Penguasa Kota Negara Roh. Namun, Bos Wu Dengan Cepat Menjadi Sombong Lagi. Feng Fei Yun Hanyalah Seorang Idiot Yang Menunggu Untuk Mati. Feng Wanpeng Sudah Menyerah Padanya, Jadi Mengapa Dia Harus Takut Padanya? Setelah Memikirkan Hal Ini, Bos Wu Tidak Bisa Menahan Tawa. Dia Berjalan Ke Rumah Teh Dan Duduk Di Seberang Feng Fei Yun. Dia Menatap Feng Fei Yun Dan Berkata, Tuan Muda Feng, Apakah Anda Benar-Benar Ingin Ikut Campur Dalam Masalah Ini? Sebelum Feng Fei Yun Bisa Membuka Mulutnya, Feng Ping, Yang Berada Di Belakangnya, Berbisik Di Telinganya, Tuan Muda, Bos Wu Ini Bukanlah Seseorang Yang Bisa Dikacaukan. Tidak Perlu Menyinggung Dia Untuk Seorang Wanita. Feng Ping Dan Feng An, Kedua Pelayan Itu, Berdoa Dalam Hati Agar Tuan Muda Mereka Tidak Membuat Masalah Dengan Bos Wu. Mereka Berharap Dia Tidak Impulsif. Pada Saat Ini, Dia Harus Bertahan. Itu Hanya Seorang Wanita, Jika Dia Pergi, Biarlah. Luo Yuer Juga Gugup. Lagi Pula, Feng Fei Yun Hanyalah Seorang Idiot. Dia Bahkan Mungkin Pengecut. Jika Dia Ditakuti Oleh Bos Wu, Maka Nasibnya Akan Sangat Tragis. Jika Dia Harus Memilih, Dia Lebih Suka Jatuh Ke Tangan Feng Fei Yun Daripada Diculik Oleh Bos Wu. Feng Fei Yun Menyeringai Dan Berkata, Aku Akan Ikut Campur Dalam Masalah Ini. Siapapun Yang Berani Menyentuh Sehelai Rambut Pun Akan Mati. Kata-Kata Ini Nyaring Dan Kuat, Kuat Dan Bergema, Seperti Guntur Di Langit Cerah. Ledakan. Seluruh Tubuh Luo Yuer Membeku. Sepasang Matanya Yang Bulat Memiliki Ekspresi Yang Rumit. Ada Keterkejutan, Kebingungan, Dan Bahkan Sedikit Rasa Malu. Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Dia, Tapi Bajingan Ini Berani Mengucapkan Kata-Kata Seperti Itu. Dia Pria Sejati. Mata Indah Luo Yuer Berbinar. Dia Memandang Feng Fei Yun Lagi, Seolah-olah Dia Melihatnya Untuk Pertama Kali. Senyum Di Wajah Bos Wu Membeku. Dengan Wajah Dingin, Dia Menganggup Dan Berkata, Bagus. Bagus. Tuan Muda Feng Benar-Benar Memiliki Perasaan Yang Lembut Terhadap Jenis Kelamin Yang Lebih Adil. Mari Kita Lihat Apakah Anda Dapat Melindunginya Hari Ini. Bos Wu Melambaikan Tangannya Dan Lima Atau Enam Preman Bergegas Menuju Luo Yuer Pada Saat Bersamaan. Feng Fei Yun Baru Saja Membeli Pedang Berharga Dan Hendak Mengujinya, Tetapi Preman Ini Datang Ke Pintunya. Mata Feng Fei Yun Menjadi Dingin. Tangannya Mencengkeram Gagang Pedang Dan Mengangkat Pedang Naga Merah Seberat 240 Pond. Tubuhnya Secepat Angin. Dengan Satu Langkah, Dia Menempuh Jarak 30 Kaki. Dengan Kedua Tangan Memegang Pedang, Dia Melompat Ke Udara Dan Membungkukkan Tubuhnya Menjadi Bentuk Busur. Dia Mengumpulkan Semua Kekuatan Di Tubuhnya Dan Mengayunkan Pedang Ke Bawah. Tepi Pedang Itu Berwarna Merah Tua Seperti Api Yang Berkobar. Huuh. Suara Pedang Yang Memotong Udara Seperti Raungan Binatang Raksasa, Menusuk Gendang Telinga Orang. Engah. Kekuatan Serangan Pedang Ini Begitu Besar Sehingga Langsung Membelah Salah Satu Bajingan Menjadi Dua Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki, Menyebabkan Dia Jatuh Kesamping. Darah Segar Menyembur Keluar Dan Mewarnai Tanah Menjadi Merah. Kecepatan Pedang Itu Terlalu Cepat. Dari Mengangkat Pedang, Mengangkat Pedang, Hingga Membunuh Orang, Seluruh Gerakannya Sangat Halus Seperti Awan Yang Bergerak Dan Air Yang Mengalir. Semua Ini Terjadi Dalam Sekejap Mata. Ketika Bos Wu Akhirnya Bereaksi, Pedang Naga Merah Di Tangan Feng Fei Yun Sudah Berlumuran Darah, Dan Bilahnya Bersinar Merah. Empat Perman Yang Tersisa Sangat Terkejut Sehingga Mereka Tidak Berani Bergerak. Mereka Sudah Ketakutan Setengah Mati. Satu Pedang. Satu Pedang Memotong Seseorang Menjadi Dua. Berapa Banyak Kekuatan Yang Dibutuhkan. Kedua Pelayan Itu Ketakutan. Rahang Mereka Jatuh Ke Tanah. Bagaimana Tuan Muda Bisa Begitu Kuat? Dia Seperti Dewa Bela Diri. Luo Yuer Belum Pernah Melihat Pemandangan Berdarah Seperti Itu Sebelumnya. Dia Pingsan Dan Jatuh Kepelukan Pak Tua Luo. Sebelum Dia Pingsan, Pikirannya Masih Mengulang Adegan Feng Fei Yun Membunuh Para Preman. Pada Saat Ini, Feng Fei Yun Tampaknya Telah Berubah Menjadi Orang Yang Sama Sekali Berbeda. Dia Menjadi Sangat Jantan Dan Memberi Orang Rasa Aman. Sangat Memu Kau. Kamu, Kamu, Bos Wu Terdiam Untuk Waktu Yang Lama. Meskipun Dia Tidak Berlatih Seni Abadi, Dia Berlatih Seni Bela Diri Penguatan Tubuh. Dia Pasti Sebanding Dengan Master Seni Bela Diri. Tapi Pedang Feng Fei Yun Sangat Ganas Sehingga Dia Merasa Tidak Bisa Menahannya. Dia Merasa Seperti Akan Dipotong-Potong. Feng Fei Yun Membawa Pedang Dan Berjalan Kembali Ke Rumah Teh. Dia Tersenyum Dan Berkata, Bos Wu, Katakan Padaku, Siapa Yang Mengirimu Untuk Berurusan Dengan Patua Luo Dan Luo Yuer. Feng Fei Yun Memegang Pedang Berlumuran Darah Di Tangannya. Dia Dengan Lembut Menjentikan Darah Dari Bilahnya. Aku Tidak Pernah Membutuhkan Seseorang Untuk Memberitahuku Apa Yang Harus Kulakukan. Bos Wu Juga Seorang Pejuang Yang Berpengalaman. Dia Dengan Cepat Menjadi Tenang. Meskipun Pedang Feng Fei Yun Menakutkan, Itu Tidak Bisa Dihentikan. Jika Dia Mendapat Bantuan Dari Red Eye Golden Beast, Maka Ada Kemungkinan Dia Bisa Mengalahkan Feng Fei Yun. Namun, Saat Ini, Red Eye Golden Beast Merangkak Di Tanah, Menggigil. Itu Tidak Bisa Berdiri Tegak Karena Aura Phoenix Feng Fei Yun. Tubuh Feng Fei Yun Mengandung Jiwa Phoenix, Jadi Secara Alami, Itu Membawa Jejak Aura Dewa Phoenix. Phoenix Adalah Salah Satu Dari Empat Binatang Iblis Teratas. Itu Memiliki Garis Keturunan Yang Luar Biasa, Dan Aura Ketuhanannya Sangat Luas. Seekor Binatang Buas Dengan Garis Keturunan Rendah Seperti Red Eye Golden Beast Secara Alami Tidak Dapat Bergerak. Jika Bos Wu Ingin Mengandalkan Red Eye Golden Beast Untuk Mengendalikan Feng Fei Yun, Maka Dia Hanya Membuat Kesalahan. Jika Kamu Tidak Ingin Memberitahuku, Maka Kamu Harus Membayar Harganya. Feng Fei Yun Sangat Cerdas. Bahkan Jika Bos Wu Tidak Mengatakannya, Dia Bisa Menebak Siapa Orang Itu. Jika Bukan Feng Su Yu, Maka Itu Adalah San Ye. Apa Yang Kamu Inginkan? Ekspresi Bos Wu Berubah, Feng Fei Yun, Aku Laki-Laki San Ye. Jika Kamu Membunuhku, Konsekuensinya Akan Sangat Serius. Serius Adikmu. Di Spirit State City, Keluarga Feng Memiliki Keputusan Akhir. Omong Kosong Apa San Ye, Itu Tidak Akan Berhasil Di Sini. Bagaimana Feng Fei Yun Bisa Diancam Olehnya? Ledakan. Feng Fei Yun Menyeret Pedangnya Yang Berat Dan Menebas Ke Arah Bos Wu. Bos Wu Selalu Memperhatikan Feng Fei Yun. Ketika Dia Melihat Tangan Feng Fei Yun Bergerak, Dia Langsung Mencondongkan Tubuh Kedepan Dan Menamparkan. Telapak Tangan Ini Membawa Kekuatan Beberapa Ratus Paun, Dan Langsung Mengarah Ke Bagian Terlemah Dari Lengan Feng Fei Yun. Tubuhnya Kekar, Tapi Gerakannya Sangat Lincah. Telapak Tangannya Menyapu Seperti Naga Liar. Bang! Sementara Feng Fei Yun Mengangkat Pedangnya, Kakinya Juga Bergerak. Tubuh Bagian Bawahnya Sangat Lincah Seperti Ular. Dia Hanya Mundur Selangkah Dan Dengan Mudah Menghindari Telapak Tangan Yang Membelah Gunung Bos Wu. Pedang Berat Itu Berputar, Dan Cahaya Berdarah Menyala. Tepi Pedang Bertabrakan Dengan Telapak Tangan. Tangan Bos Wu Telah Direndam Dalam Air Mendidih Dan Ditempa Dengan Pasir Besi. Itu Sekeras Batu, Tapi Masih Mustahil Untuk Bertabrakan Dengan Crimson Dragon Sabre. Ekspresi Bos Wu Berubah, Tapi Sudah Terlambat. Uff! Crimson Dragon Sabre Seberat 240 Pond Langsung Memotong Lengan Kanan Bos Wu. Darah Menyembur Keluar Dari Luka Di Bahunya. Darah Panas Menyembur Keluar Dari Bahunya Dan Memercik Sejauh Tiga Kaki. Bang! Feng Feiyun Menendang Perut Bos Wu. Tubuhnya Seperti Labu Yang Berguling-Guling Di Tanah, Dan Dia Jatuh Di Jalan Seperti Anjing Mati. Tubuhnya Mengejang Kesakitan, Dan Mulutnya Penuh Darah. Sudah Ada Banyak Orang Di Jalan. Orang-Orang Ini Biasanya Di Intimidasi Dan Dieksploitasi Oleh Bos Wu, Jadi Ketika Mereka Melihatnya Dalam Keadaan Ini, Mereka Semua Bertepuk Tangan Dan Bersorak. Itu? Itu Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng Memotong Lengan Bos Wu. Bos Wu Bukanlah Seseorang Yang Bisa Ditangani Oleh Orang Biasa. Tuan Muda Feng Yang Idiot Itu. Dia Adalah Seorang Master. Pukulan Itu Baru Saja Menghancurkan Bumi. Keduanya Bukan Orang Baik. Menurut Pengalaman Saya Selama Bertahun-Tahun, Saya Khawatir Ini Adalah Situasi Anjing Makan Anjing. Seorang Lelaki Tua Berambut Putih Dengan Lembut Mengelus Janggutnya Dan Membuat Penilaian Ini. Orang-Orang Di Sekitar Membicarakan Tentang Bagaimana Tuan Muda Feng Dan Bos Wu Bertarung. Ini Jelas Merupakan Peristiwa Besar Yang Akan Mengejutkan Seluruh Spirit State City. Feng Feiyun Berdiri Dengan Pedang Di Depannya. Dia Dengan Santai Berjalan Di Depan Bos Wu, Melemparkan Lengan Yang Terputus Padanya, Dan Berkata, Kembalilah Dan Beritahu Tuan Ketiga Bahwa Saya Pasti Akan Datang Tepat Waktu Untuk Perayaan Ulang Tahunnya. Bos Wu Menahan Rasa Sakit, Mengatupkan Giginya, Merangkak Dari Tanah, Meraih Lengan Yang Terputus, Dan Dengan Marah Pergi Bersama Anak Buahnya. Matanya Penuh Kebencian Dan Kengganan. Feng Feiyun Tidak Takut Akan Balas Dendamnya. Dia Hanyalah Seorang Seniman Bela Diri Biasa. Dia Baru Berada Di Tahap Awal Alam Roh, Tapi Dia Sudah Bisa Menginjaknya. Segera, Dia Akan Menerobos Ke Tahap Tengah Alam Roh, Atau Bahkan Puncak Alam Roh. Begitu Dia Melangkah Ke Jalur Keabadian, Kekuatannya Akan Meningkat Beberapa, Kali Lipat. Bahkan Sepuluh Bos Wu Tidak Akan Cocok Untuknya. Orang Seperti Ini, Bahkan Jika Dia Diampuni, Dia Tidak Akan Bisa Menimbulkan Gelombang Besar. Tuan Muda, Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Binatang Emas-Emas Bermata Merah Ini? Feng Ping Berlari. Kedua Anjing Budak Ini Sekarang Mengagumi Feng Feiyun Dari Lubuk Hati Mereka. Seolah-olah Mereka Sedang Melihat Dewa. Mereka Satu Generasi Lagi Dari Berlutut Di Tanah Dan Menyembah Dia. Tuan Muda Terlalu Hebat. Binatang Emas Bermata Merah Yang Dirantai Telah Kehilangan Semua Semangat Juangnya. Sepasang Mata Merahnya Dipenuhi Rasa Takut. Itu Bisa Merasakan Aura Phoenix Datang Dari Tubuh Feng Feiyun. Tubuhnya Yang Besar Hampir Menyusut Menjadi Bola, Seolah-olah Telah Berubah Menjadi Kucing Yang Sakit. Itu Hanya Binatang Berdarah Rendah. Malam Ini, Mari Kita Panggang Untuk Dimakan Semua Orang. Itu Bisa Memperkuat Tubuhmu Dan Memperpanjang Hidupmu. Kamu Bisa Tidur Dengan Sepuluh Wanita Dalam Satu Malam, Dan Kamu Tidak Akan Jatuh. Ahem, Ingatlah Untuk Menyelamatkan Beberapa Untukku. Feng Feiyun Tersenyum Sambil Menyeka Darah Dari Pedangnya. Ah! Kedua Anjing Budak Itu Tertegun. Ini Adalah Binatang Buas Yang Bernilai Setidaknya 300 Koin Emas. Bagaimana Itu Bisa Dipanggang Sebagai Daging? Itu Praktis Dipanggang Seperti Emas. Tapi Karena Tuan Muda Telah Berbicara, Mereka Hanya Bisa Melakukan Apa Yang Dia Katakan. Tuan Muda Telah Berbicara,